9 Star Hegemon Body Art Season 83 Bab 821 Sosok Flying Rainbow Dadanya telah ditusuk, dan tubuhnya hampir hancur. Seseorang bahkan bisa melihat tulang mencuat dari salah satu bahu dan kedua pahanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tapi pedang Long Chen telah menembus kepala lawannya. Ini adalah hasil dari Long Chen mengambil dua luka yang hampir fatal pada akhirnya. Sosok itu meledak menjadi rune, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah dinding. Garis-garis menyala di dinding itu, dan sebuah pintu muncul. Long Chen pingsan di tanah. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Sekarang dia telah membunuh lawannya, dia segera lemas. Dia hampir pingsan. Long Chen tidak menggunakan Nirvana Scripture atau Divine Ring atau Battle Armor. Dia juga tidak menggunakan kemampuan penyembuhan Primal Chaos Bed. Baru sekarang dia perlahan-lahan menarik energi kehidupan dari ruang kekacauan utama. Tubuhnya mulai sembuh. Dia tersenyum mengejek diri sendiri. Saya benar-benar bodoh. Saya sebenarnya harus bersaing dengan diri saya sendiri. Tapi ini juga bagus. Itu hanya sekali lagi membuktikan bahwa teori saya benar. Secara teori, seseorang hanya dapat menggunakan 100% dari kekuatannya. Tetapi teorinya adalah bahwa batas ini dapat dihancurkan melalui kemauan keras. Di suku Xiao, Long Chen telah menggunakan teori ini untuk membantu Xiao Fei terbangun. Dan apa yang terjadi kali ini juga menvalidasi teorinya. Jika dia mundur saat ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa mempercayai bualannya sendiri di masa depan. Jadi meski tahu itu bodoh, Long Chen masih memilih untuk menggunakan metode yang sangat bodoh itu untuk menantang batasnya. Hasilnya, dia berhasil. Ketika dia berhasil membunuh versi lain dari dirinya yang lebih kuat di setiap aspek, ranah mentalnya segera menjadi jernih. Peningkatan alam mental itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan untuk kultivasinya di masa depan. Untung pohon spirit world ini memiliki cukup energi. Pemulihan total hanya membutuhkan sepertiga dari energi hidup mereka. Petik 2. Melihat pohon-pohon yang sedikit putus asa di ruang kekacauan primal, banyak emosi memenuhi Long Chen. Seperti yang diharapkan, bahaya berbanding lurus dengan keuntungan. Pohon-pohon itu memiliki jumlah energi kehidupan yang mengejutkan, yang bagus, karena tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Dia tidak akan mudah terluka, tapi begitu dia, itu membutuhkan jumlah energi kehidupan yang konyol untuk sembuh. Ah, baiklah, aku tidak benar-benar membutuhkan mayat raja laba-laba emas tanah tersembunyi ini. Petik 2. Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk melemparkan mayat raja laba-laba yang berharga itu ke tanah hitam sebagai nutrisi untuk pepohonan. Meskipun ada banyak bagian berharga dari mayat raja laba-laba, hal yang paling berharga bagi Long Chen adalah energi kehidupan yang dapat ditawarkannya. Saat mayatnya tenggelam ke dalam tanah hitam, energi kehidupan yang tak ada habisnya memasuki pepohonan yang putus asa. Mereka sekali lagi mulai berkembang. Tapi terlalu banyak pohon yang membelah nutrisi. Mereka tumbuh sedikit, tetapi masih jauh dari kondisi puncaknya. Long Chen tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, dia senang. Semakin besar pepohonan tumbuh, semakin banyak energi kehidupan yang dapat mereka pegang. Dia terus beristirahat sebentar. Meskipun tubuhnya telah pulih, pikirannya belum sepenuhnya tenang setelah pertempuran yang mendebarkan jantung itu. Selama pertempuran itu, dia telah menggunakan seni hipnotis pada dirinya sendiri untuk membuatnya melihat Doppelganger sebagai belenggu jalur kultifasinya. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak bisa tumbuh dan menjadi ahli. Jika dia tidak dapat menjadi seorang ahli, dia tidak akan dapat menemukan orang tuanya, apalagi membalas dendam kepada siapapun yang telah melukainya. Selanjutnya, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, saudara laki-laki dan perempuannya akan mati satu per satu. Itu telah melepaskan niat pertempuran yang melonjak dalam dirinya, dan sebagai hasilnya, setiap gerakannya telah diserang dengan nyawanya dipertaruhkan. Tentu saja, Long Chen bukanlah orang idiot. Dia menghargai hidupnya lebih dari siapapun. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lindungi. Jadi meski dia mungkin tidak takut saat bertarung, efek dari rasa takut yang tersisa sesudahnya masih sangat kuat. Lagipula, dia telah bertukar ribuan pukulan dengan duplikatnya yang lebih kuat, dan setiap gerakan itu adalah sapuan melewati bahu grim reaper. Siapapun yang tidak memiliki kemauan yang kuat akan retak di bawah tekanan itu. Tubuhnya berhenti gemetar, dan dia berjalan ke pintu. Di dalam harus ada pahala terakhir dari cobaan ini. Dia tidak tahu apakah itu akan bisa membuatnya menumbuhkan kembali akar roh, darah roh, dan tulang roh, tetapi jika itu bisa. Memikirkan itu, detak jantung Long Chen semakin cepat. Melewati pintu, dia memasuki ruangan persegi dengan lebar 30 meter. Di samping dinding, ada platform dengan botol giok di atasnya. Botol giok itu hanya setinggi satu kaki. Itu tercakup dalam garis yang seharusnya menjadi semacam rune. Sepertinya itu harus menjadi item penyimpanan spasial kelas yang sangat tinggi. Ada sumbat batu giok di atasnya. Long Chen menyelinap kekuatan spiritualnya melalui sumbat dan ke dalam botol. Berengsek, apa yang mencuri hartaku? Dia meraum marah. Botol giok memiliki ruang 30 meter di dalamnya, tapi itu benar-benar kosong. Dia tidak bisa menghentikan amarahnya. Setelah berjuang sampai di ambang kematian, dia belum mendapatkan apa-apa. Dia akan menjadi gila. Dia menghancurkan botol itu menjadi berkeping-keping. Batuk, anak muda seharusnya tidak mudah marah. Tiba-tiba, suara singkat terdengar di telinga Long Chen. Dia terkejut, dan Flying Rainbow langsung masuk ke tangannya. Kekuatan spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak melihat adanya keanehan. Kamu siapa? Teriak Long Chen. Saya tidak berharap seseorang benar-benar berhasil sampai ke sini setelah bertahun-tahun. Anak muda, kamu tidak buruk. Suara itu sekali lagi terdengar, tapi Long Chen tidak tahu dari mana asalnya, atau bahkan apakah itu pria atau wanita. Tunjukkan dirimu. Dia tidak tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh, jadi dia harus berhati-hati. Akhir cerita ini agak aneh, dan dia tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, tembok di depannya runtuh, menyebabkan dia melompat. Dia buru-buru mundur, tetapi dia menemukan bahwa dinding yang runtuh hanya mengungkapkan ruangan lain. Ruangan itu juga memiliki platform di dalamnya, dan ada lonceng perunggu setinggi satu kaki di atasnya. Anak kecil, aku telah mengungkapkan diriku. Apakah Anda masih tidak akan datang dan memberi penghormatan kepada tuan ini? Bell tiba-tiba berbicara, suaranya terdengar kuno dan terhormat. Long Chen secara alami terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang luar biasa sebelum berjalan mendekat. Begitu dia mendekat, dia melihat bahwa Bell itu rusak parah. Itu tertutup retakan dan juga kehilangan sepotong seolah-olah seseorang telah menghancurkannya dengan palu. Bocah, ada apa dengan tatapan itu? Apakah Anda meremehkan tuan ini? Mengamuk Bell. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu mencuri sumber roh bumi surga? Batuk, jangan bilang aku mencurinya. Saya baru saja meminjamnya. Ya, saya meminumnya, kata Bell dengan canggung. Dasar, harta karun yang aku pertaruhkan dalam hidupku sebenarnya diminum olehmu. Long Chen segera menjadi marah. Dia mengeluarkan palu dan membantingnya ke Bell. Ledakan. Akibatnya, palu encantet kelas menengah, yang kepalanya sebesar meja, langsung meledak saat membunyikan Bell. Adapun Long Chen, dia dikirim terbang oleh gelombang ki yang kuat dan dibanting ke dinding. Dia hampir batuk darah. Kamu berani menyerang tuan ini. Anda pasti lelah hidup. Mengamuk Bell. Berengsek. Kamu mencuri apa milikku dan kamu masih berpikir kamu dibenarkan. Long Chen bahkan lebih marah. Sumber roh bumi surga telah dicuri. Dia sekarang mengeluarkan pedang dan langsung menggunakan split the heavens. Ketika sabarkinya membentur Bell, lapisan cahaya redup muncul di atasnya. Citra pedangnya hancur berantakan. Bocah, jika kamu terus bersikap kasar, aku harus memberimu pelajaran. Memperingatkan Bell. Kasar, kau pencuri sialan, dasar orang tua yang tidak tahu malu. Mengutuk Long Chen. Sumber roh bumi surga itu sangat penting baginya, tetapi sekarang, semua harapan sebelumnya lenyap. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Batuk, sepertinya itu adalah kesalahanku. Tapi bagaimana saya bisa tahu bahwa seseorang akan datang ke sini setelah bertahun-tahun. Bellnya terasa agak bersalah. Batuk semua sumber roh bumi surga yang anda minum. Long Chen langsung mengeluarkan sebuah tong dan meletakkannya di depan Bell. Apakah kamu berencana meminum kencingku? Kata Bell dengan dingin. Dasar jalang, sekarang setelah mengatakan ini, bahkan jika itu menyerahkan sumber roh bumi surga, apakah dia berani meminumnya? Dia langsung menghancurkan larasnya ke Bell, dan larasnya langsung meledak. Cukup, jika kita tidak datang dari tempat yang sama, aku sudah lama menempatkanmu di tempatmu. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa jika aku melepaskan sedikitpun dari kekuatan surgawiku, kamu akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Petik 2. Jawabannya adalah tong lain. Long Chen mengutuk, Apa menurutmu aku ini idiot? Rantai rahasia itu telah mengikatmu sepenuhnya. Apakah anda ingin mencoba menghancurkan saya? Petik 2. Kamu. Kamu bisa melihat rantai surgawi itu. Nada Bell sedikit kaget. Long Chen sangat marah sehingga dia tidak mau repot-repot menjawab. Sumber roh bumi surga telah hilang sekarang. Harapannya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang muncul seperti gelembung. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dengan lonceng dalam keadaan rusak, jelas itu telah mengambil sumber roh bumi surga untuk pulih. Itu tidak akan meninggalkan apapun untuknya. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, persepsinya yang tajam memungkinkan dia untuk merasakan rantai tak terlihat di udara yang mengikat rat Bell. Itu adalah seorang tahanan, jadi Long Chen tidak takut akan hal itu. Anak kecil, saya mungkin telah mencuri sumber roh bumi surga anda, tapi saya bisa menebusnya untuk anda. Jangan khawatir, karena kita berasal dari tempat yang sama, saya tidak akan menipu anda, kata Bell. Kata-katanya menyebabkan Long Chen sedikit terperangah. Tempat yang sama. Bab 822 banding 822. Bukankah sudah kubilang kita berasal dari kampung halaman yang sama? Anda juga berasal dari Wastelen Timur, benar. Kata Bell. Long Chen terkejut, tidak pernah menyangka lonceng perunggu ini mengetahui hal ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia bisa mempercayainya hanya berdasarkan ini. Ujian ini sangat aneh dan kejam. 108 pilar itu telah mampu mengintip melalui semua keterampilan bertempur dan seni magisnya, dan mungkin mereka bahkan dapat menembus ingatannya. Jika tidak, Blood Drinker tidak akan muncul. Jadi sementara Long Chen terkejut, dia tidak bisa mengungkapkan itu, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Bell ini sangat aneh. Itu sudah dalam kondisi rusak, dan itu terikat oleh rantai divine yang tak terhitung jumlahnya, tapi item encantet akan langsung meledak saat bersentuhan dengannya. Hei hei, bocah, kamu sangat menarik. Terkadang Anda tidak sabar seperti orang bodoh, terkadang Anda licik seperti rubah. Sungguh menakjubkan, Tawa Bell. Apa tujuan Anda? Long Chen tidak suka bertele-tele. Keluarkan aku dari tempat ini. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Sebuah eksistensi sekuat Anda mengharuskan saya untuk membawa Anda keluar. Long Chen mendengus. Saya tidak bercanda. Sebenarnya, kami memiliki takdir yang cukup di antara kami. Aku sudah terlalu lama terkunci di sini. Para itu mengekstraksi energi intiku untuk mempertahankan cobaan mereka, dan sekarang aku sudah mencapai titik puncakku. Jika Anda tidak membawa saya keluar, maka tidak akan lama sebelum saya benar-benar menghilang dari dunia ini. Sebagai item spirit, energi inti saya adalah energi hidup saya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya bisa memberikan pembayaran yang memuaskan, kata Bell dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan membunuh saya setelah saya menyelamatkan Anda? Sejujurnya, ini sudah ketiga kalinya saya mengalami skenario seperti itu. Dua yang terakhir dimainkan sampai mati oleh saya, dan saya juga memperoleh sedikit keuntungan. Tetapi saya merasakan sesuatu yang berbahaya tentang Anda, dan perkiraan saya adalah saya tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari tubuh Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya terus terang. Manfaat, untuk saat ini, saya tidak akan bisa memberi Anda apapun. Tapi begitu saya kembali ke benua surga Bella Diri, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang sangat besar. Petik 2. Dan bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Long Chen. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dari Bell, tetapi intuisinya mengatakan bahwa asal mula Bell ini di luar imajinasi, atau tidak akan terkunci di sini. Jika itu adalah senjata jahat, bukankah dia akan binasa? Jadi tentu saja dia masih ragu-ragu. Apakah nama Eastern Wastelen Bell cukup untuk memenangkan kepercayaanmu? Bell terdiam lama sebelum tiba-tiba berbicara. Long Chen berteriak kaget, The Eastern Wastelen Bell. Bukankah itu item surgawi dari era legenda? Desas-desusnya adalah bahwa lonceng tanah timur-timur telah menjadi benda suci pelindung dari tanah air timur, dan itu telah mengendalikan semua keberuntungan karma tanah air timur. Ada mitos dan legenda yang mengatakan benua surga Belladiri pernah menjadi lima blok, tetapi tidak seperti saat ini. Kelima wilayah itu sebenarnya dipimpin oleh Wastelen Timur. Tidak seperti sekarang, itu adalah tanah air timur yang terkuat. Legenda mengatakan bahwa daerah lain juga memiliki benda-benda suci yang mengendalikan keberuntungan karma mereka. Tapi lonceng tanah timur-timur adalah yang terkuat, pemimpin dari lima benda suci, yang memungkinkan tanah air timur mendominasi lima wilayah. Tapi legenda adalah legenda, hanya sedikit orang yang percaya pada mereka. Itu hanyalah hal-hal imajiner yang suka diceritakan para senior kepada anak-anak. Jadi mendengar nama lonceng tanah timur hari ini, nama itu seperti palu yang menghantam hati Long Chen. Melihat lonceng setinggi kaki ini yang tertutup retakan dan terlihat seperti akan pecah kapan saja, Long Chen benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikannya dengan item divine legendaris itu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen mempercayainya. Itu adalah intuisi yang berasal dari seni tubuh hegemon bintang sembilan. Intuisi itu tidak pernah menyesatkannya. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda? Tanya Long Chen. Kamu percaya padaku? Bell-nya agak kaget. Iya, petik dua. Terima kasih. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Jika Anda bertanya terlalu banyak, itu akan sulit bagi saya. Ada banyak hal yang tidak bisa saya katakan, kata Easton Wastelen Bell. Karena aku memilih untuk mempercayaimu, aku tidak akan terlalu cerewet soal itu. Membantu senior adalah membantu diri saya sendiri. Saya berharap ketika suatu hari saya berada dalam bahaya, senior dapat membantu. Long Chen tersenyum. Hahaha, itu temperamen yang bagus. Jangan khawatir, saya tidak suka berhutang pada orang. Ayo, pertama saya akan mengajari Anda cara memutus rantai ini. Petik dua. Long Chen kembali ke kamar. Dia menebas Flying Rainbow langsung ke tanah, menciptakan retakan besar. Dengan lembut membuka celah, dia melihat ruang bawah tanah di mana garis formasi yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak seperti ular. Ini adalah inti dari wilayah uji coba ini. Itu juga merupakan inti dari seluruh formasi besar yang mengendalikan operasi wilayah percobaan. Itu terus-menerus mengeluarkan energi Eastern Wasteland Bell untuk mempertahankan cobaan. Menurut alasannya, Lonceng Tanah Timur seharusnya sudah lama kehabisan energi dan hancur. Tetapi kemudian dikatakan bahwa pada waktu tertentu, jumlah peserta uji coba telah turun drastis, sehingga mengurangi energinya. Perlahan-lahan menemukan cara untuk menyerap energi di dalam harta karun ruangan ini dan hadiah lainnya sehingga bisa bertahan lebih lama. Long Chen tahu bahwa Lonceng Tanah Timur sedang berbicara tentang penghancuran jalan abadi. Hanya murid suku Xiao yang kadang-kadang pergi ke uji coba tingkat yang lebih rendah untuk menguji keberuntungan mereka, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa mereka berhasil bertahan. Jelas, Lonceng Tanah Timur masih tidak tahu apa yang terjadi dengan jalan abadi. Ketika ditanya tentang sudah berapa lama, hanya dikatakan bahwa itu terlalu lama dirantai di sini untuk dihitung. Node itu adalah tempat kesembilan tanda itu bertemu. Hancurkan dan seluruh formasi akan hancur. Ingatlah untuk menggunakan kekuatan petir, bukan senjata bela diri. Jika tidak, Anda akan langsung dihancurkan. Suara istan wastelen bell terdengar dari atas. Long Chen mengangguk. Dia melihat ada titik merah di mana sembilan rune besar berkumpul. Itu targetnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menunjuk jarinya. Panah petir ditembakkan ke titik merah. Tiba-tiba, semua rune berhenti bergerak. Tapi di saat berikutnya, mereka mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tidak, itu belum cukup. Garis formasi menjadi kacau. Keluar, teriak lonceng tanah timur-timur. Bahkan tanpa peringatannya, Long Chen sudah bergegas pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cincin surgawi dan baju besi perangnya, memanggil pertahanan terhebatnya. Itu karena dia ngeri melihat semua garis formasi ini menjadi kacau seolah-olah mendidih. Tanah meletus. Long Chen dikirim terbang, muntah darah. Dia menabrak dinding, dan kemudian seluruh ruangan tiba-tiba runtuh. Penglihatan Long Chen menjadi gelap karena dia tidak dapat melihat apapun. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Long Chen tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Long Chen terkejut. Lonceng tanah timur telah benar-benar memasuki lautan pikirannya, dan dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Tidak perlu terlalu terkejut dengan masalah sekecil itu. Meskipun saya mungkin diambang kematian, hal kecil seperti itu masih sederhana. Tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa lautan pikiran Anda akan begitu luas. Bahkan pembudidaya jiwa di wilayah Anda tidak akan memiliki energi jiwa seperti itu. Oh, tidak heran Anda menginginkan sumber roh bumi surga dan Anda sangat marah setelah diambil. Jadi tulang roh Anda digali oleh seseorang. Itu benar-benar kejam. Apa? Bahkan darah jiwa Anda diekstraksi. Apa yang sedang terjadi? Dan spirit root ayah Anda. Petik 2. Longchen merasakan Easton Wastelen Bell memindai tubuhnya. Tapi ketika mencapai dantiannya, dia mengeluarkan erangan yang teredam. Sepertinya itu menerima serangan balik. Senior, kamu baik-baik saja. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Setelah jawaban singkat itu, Easton Wastelen Bell turun ke dalam keheningan seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dikatakan, Longchen, jangan beritahu siapapun tentang saya. Petik 2. Jangan khawatir, senior. Aku menutup mulutku dengan rapat, kata Longchen. Dia benar-benar bukan gosip. Bagus. Saya perlu istirahat di laut pikiran Anda. Saya tidak dapat membantu Anda untuk sementara waktu. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, Longchen Tanah Timur tidak lagi mengatakan apapun. Itu seharusnya memasuki semacam keadaan khusus. Longchen melihat sekeliling. Dia melihat bahwa formasi itu telah rusak. Tanah, yang sebelumnya lebih keras dari logam, menjadi lunak setelah kehilangan dukungan rune. Dia bergegas menapaki jalan setapak seperti tikus. Kadang-kadang, dia akan menemukan batu-batu besar yang harus dihancurkan untuk terus naik. Akan lebih baik jika Guoran hadir. Alat penggaliannya akan sangat membantu. Longchen tidak tahu berapa lama dia telah menggali. Akhirnya, tekanan mulai melemah, dan dia tahu dia dengan cepat mendekati permukaan. Seperti yang diharapkan, setelah kurang dari 100 meter, cahaya membanjiri matanya. Dia melompat keluar dari tanah dan melihat bahwa dia telah menggali jalan ke dalam lubang besar selebar 100 mil. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa pengadilan dan gua bawah tanahnya pasti telah runtuh. Sepertinya percobaan ini benar-benar hancur sekarang. Saya akhirnya keluar. Petik 2 Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, melepaskan semua udara yang menyesakkan di paru-parunya. Ujian ini terlalu menakutkan. Dia hampir kehilangan nyawanya di dalam. Sekarang setelah dia melihat sinar matahari lagi, dia merasa seperti telah terlahir kembali. Memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang telah terjadi, ketika datang ke manfaat, dia tidak berpikir keuntungan terbesarnya adalah kemajuan pesat dari bintang istana pencerahan, dia juga tidak berpikir itu adalah pelangi terbang. Sebaliknya, itu adalah peningkatan ranah mentalnya dari mengalahkan dirinya sendiri. Dia sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jika sebelumnya dia seperti pedang tajam yang melepaskan cahaya dingin sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung, maka sekarang dia adalah senjata suci bersarung. Semua ketajaman itu telah disimpan. Tatapannya benar-benar tenang, tetapi matanya masih mengandung cahaya yang dalam yang mungkin bisa dilepaskan sepenuhnya kapan saja. Dalam hal ranah mental, dia merasa seperti dia telah benar-benar maju dalam jumlah yang luar biasa. Dia benar-benar tenang dan puas. Melihat lubang besar di belakangnya, Longchen merasakan rasa terima kasih yang sangat besar terhadap suku Xiao. Mereka benar-benar sangat membantunya. Meninggalkan lubang, dia melanjutkan lebih dalam ke jalan abadi. Dia sangat yakin dengan kekuatan barunya. Bab 823. Jalan abadi sebenarnya telah direduksi menjadi keadaan ini. Sungguh sulit dipercaya. Petik 2. Longchen telah melewati tiga jurang ketika suara istanua stelen bell terdengar, diisi dengan belas kasihan. Senior, apakah kamu tidak perlu istirahat? Tanya Longchen. Sisanya yang saya bicarakan adalah beristirahat di laut pikiran Anda. Saya tidak dapat membantu Anda menangani musuh, tetapi itu tidak menghentikan saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Saya bisa melihat semuanya melalui mata Anda. The Eastern Wastelen Bell menghela nafas, memikirkan kemuliaan jalan abadi saat itu, dan sekarang melihatnya dalam keadaan hancur, aku benar-benar tidak bisa menahan perasaan emosional. Petik 2. Senior, Anda melihat jalan abadi di saman kemasannya? Tanya Longchen. Tapi setelah menanyakan itu, dia merasa pertanyaannya sendiri agak bodoh. Lonceng tanah timur-timur pertama kali disegel di sini, dan baru setelah itu jalan abadi hancur. Iya. Ketika saya dikunci di sini, jalan abadi benar-benar baik-baik saja. Tetapi jika jalan abadi tidak dihancurkan, mungkin saya sudah lama tidak ada lagi, kata Lonceng tanah timur-timur. Senior, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jika menyentuh topik sensitif apapun, Anda tidak perlu menjawab, selah Longchen. Dia punya banyak kecurigaan. Tanya. Saya akan menjawab secara alami jika saya bisa. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh seseorang di level Anda. Itu akan memberimu terlalu banyak karma, kata Eastern Wastelen Bell. Longchen mengangguk. Mungkin semua ini melibatkan rahasia yang sangat menakutkan. Dia baru saja berada di alam siantian. Itu tidak cukup untuk mengetahui rahasia-rahasia itu. Senior, bagaimana kamu bisa seperti ini? Tanya Longchen. Pengkhianatan. Balasan Eastern Wastelen Bell sangat singkat. Pengkhianatan. Mungkinkah? Hati Longchen bergetar. Dia memikirkan sesuatu, tetapi Eastern Wastelen Bell jelas tidak ingin dia tahu terlalu banyak, jadi dia menelan kata-katanya. Saya ingin tahu, dengan bakat saya, level apa yang akan saya rangking di zaman kuno. Tanya Longchen. Mengapa Anda ingin mengetahui hal ini? Karena di era saat ini, di alam yang sama, saya berdiri di puncak di antara teman-teman saya. Tapi dalam ujian jalan abadi, saya telah menemukan bahwa sepertinya saya masih sangat kurang dibandingkan dengan para jenius surgawi kuno itu, kata Longchen. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sebenarnya berada di puncak. Sepertinya dunia benar-benar telah berubah, desa Eastern Wastelen Bell. Longchen tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tahu lonceng tanah timur hanya menghela nafas secara emosional, nada ini benar-benar menyakitkan. Meskipun dia telah siap untuk itu, dia masih merasa canggung. Dengan bakat Anda, bahkan di era saya, Anda akan dihitung sebagai seorang jenius puncak. Tapi sayangnya, Spirit Root, Spirit Blood, dan Spirit Bone semuanya telah dihilangkan. Bakat Anda hancur. Dengan bakat Anda saat ini, di era itu, Anda hampir tidak bisa dihitung sebagai orang biasa. Anda bahkan tidak bisa mencapai level menengah. Namun, karena teknik kultivasi Anda, kekuatan tempur Anda dapat dihitung sebagai telah mencapai tingkat menengah, kata lonceng tanah timur-timur. Senior, Anda tahu asal mula teknik kultivasi saya. Tidak, itu hanya tebakan. Selain itu, dan Tian Anda memiliki keberadaan yang sangat menakutkan yang tidak memungkinkan saya untuk menyelidikinya. Jadi saya tidak berani berbicara liar tentang Anda, kata Easton Washten Bell dengan sedikit ketakutan. Long Chen sangat terguncang. Bahkan item divine legendaris tidak dapat menyelidiki manik chaos primal. Lalu apa itu primal chaos bed? Bahkan untuk lonceng tanah timur-timur untuk menggambarkannya sebagai sangat menakutkan. Long Chen memiliki keinginan untuk bertanya tentang seni tubuh hegemon bintang 9, tetapi lonceng tanah timur jelas menghindari topik itu. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, kau adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Mungkin Anda bisa menciptakan keajaiban, kata Easton Washten Bell tiba-tiba. Senior, bukankah kamu mengatakan bakatku hanya terhitung biasa saja? Bakat tidak mewakili segalanya. Semua ahli menjadi ahli karena mereka dipaksa. Itulah artinya ketika orang mengatakan bahwa waktu membuat manusia menjadi manusia. Pahlawan dipaksa muncul oleh zaman. Hal pertama yang perlu diketahui para ahli adalah mengapa mereka harus menjadi lebih kuat. Jika mereka menjadi lemah, mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka begitu saja, mereka juga akan kehilangan semua yang mereka sayangi. Saya telah memperhatikan Anda sejak Anda memasuki persidangan. Pada tingkat ke-8, meskipun dipaksa ke tepi jurang, Anda tidak meringkuk atau merasa ngeri. Saya melihat kepercayaan di dalam diri Anda yang mengatakan bahwa Anda pasti akan menang. Keyakinan itu ada karena Anda tahu Anda tidak bisa kehilangan, karena jika Anda kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Selanjutnya, pada level terakhir, Anda masih memilih untuk mengabaikan keunggulan Anda melawan versi diri Anda yang lebih kuat. Anda memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan hidup Anda. Meski itu sangat bodoh, para ahli harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ketika saya disegel, saya melihat terlalu banyak orang mati di bawah pedang mereka sendiri. Pengadilan ini hanyalah perangkap maut. Orang yang melakukan persidangan ini sangat kejam. Jalan yang dia lewati adalah salah satu dari tulang yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa dia menyebut percobaan ini sebagai ujian tak terkalahkan. Bukan karena cobaan tidak terkalahkan, tetapi karena satu-satunya cara seseorang bisa lulus adalah jika mereka mempertahankan hati yang tak terkalahkan bahkan menghadapi versi diri yang lebih kuat. Long Chen, hatimu itu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Saya percaya bahwa Anda telah mengalami pencobaan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat kemauan itu. Anda tidak perlu peduli dengan bakat. Siklus Tao Surgawi datang dan pergi. Kerugian bisa jadi keuntungan, keuntungan bisa jadi kerugian. Jangan terlalu terikat pada hal-hal seperti itu, kata Easton Wastelen Bell. Kerugian mungkin keuntungan, keuntungan mungkin kerugian. Apakah itu mengacu pada bagaimana dia telah kehilangan akar roh, darah roh, dan tulang roh, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Jika dia tidak kehilangan spirit rootnya, sehingga menghancurkan dantiannya, dia tidak akan bisa mengolah seni tubuh Hegemon 9 bintang. Apakah ini sudah ditakdirkan? Lonceng Tanah Timur-Timur pasti tahu tentang beberapa hal, tetapi menolak untuk mengatakannya secara langsung. Apakah itu perlindungan diri, atau untuk melindunginya? Terima kasih banyak atas pengingatnya, senior, kata Lonceng. Haha, lumayan. Memiliki keterampilan pemahaman seperti itu benar-benar patut dipuji. Tidak heran, the Easton Wastelen Bell menelan sisa kata-katanya. Saya ingin meminta senior untuk membantu saya dengan sesuatu. Lonceng memandang Little Snow di ruang spiritualnya. Little Snow sedang tidur dan tidak tahu tentang percakapannya dengan Easton Wastelen Bell. Percuma saja, ia telah memperoleh kesempatan untuk bermutasi dan menerobos belenggu yang semestinya. Tetapi peluang akan berakhir pada akhirnya, dan peluangnya telah habis. Tidak mungkin itu bisa terus maju. The Easton Wastelen Bell bahkan tidak membutuhkan Lonceng untuk menjelaskan. Mendengar ini, hati Longchen bergetar. Little Snow selalu menjadi kekhawatiran bagi hati Longchen. Setelah mencapai alam siantian, salju kecil telah mencapai batasnya dan tidak bisa maju lebih jauh. Apakah itu buah dao surgawi, eliksir molting mortal surgawi, atau metode lain yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia coba, semuanya tidak berguna bagi salju kecil. Sekarang bahkan Lonceng Tanah Timur-Timur mengatakan salju kecil tidak bisa maju lagi. Itu meyakinkan, Longchen tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, jadi Little Snow ditinggalkan semakin jauh. Hari-hari pertempuran mereka berdampingan telah berlalu. Longchen tidak terlalu peduli dengan kekuatan yang bisa ditawarkan salju kecil kepadanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa sejak salju kecil berhenti maju, dia menjadi depresi. Dia tidak lagi bersemangat tentang banyak hal. Setiap hari, dia hanya akan tinggal di ruang spiritualnya, menolak untuk keluar. Longchen merasa sangat tidak berdaya. Jika saya berada di puncak saya, mungkin saya akan dapat mengubah sebagian dari hukum langit dan bumi, mematahkan belenggu mereka karenanya. Tetapi paling banyak, itu hanya akan bisa naik ke peringkat ke sembilan. Untuk memungkinkannya terus maju melewati itu akan membutuhkan kemampuan yang benar-benar menantang surga, lanjut Lonceng Tanah Timur-Timur. Apa? Selama kamu bisa pulih sepenuhnya, kamu bisa membantu Little Snow. Longchen sangat senang mendengar ini. Bagi saya untuk pulih sepenuhnya itu sangat sulit. Lebih jauh lagi, pada saat itu, bahkan jika bisa naik ke peringkat ke sembilan, Anda akan mencapai alam yang lebih tinggi. Itu tidak akan ada artinya, kata Eastern Washtelen Bell. Tidak apa-apa. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Selama saya bisa mencapainya, saya pasti tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keberatan, kata Longchen. Itu hanya hausepet biasa. Apakah layak bagimu untuk bertindak seperti ini? Lonceng Tanah Timur-Timur agak bingung. Little Snow bukan hausepet saya. Dia tumbuh bersama saya sejak bayi. Selain itu, dia menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali untuk saya. Dia adalah teman saya. Meskipun saya cukup kuat sendiri, saya berharap dia juga bisa tumbuh lebih kuat dan terus berjuang bersama saya, kata Longchen. Kamu benar-benar bodoh secara emosional. Anda benar-benar merasakan sentimen seperti itu terhadap Magical Beast. Baiklah, aku berjanji, setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku akan membantumu dengan ini, kata Lonceng Tanah Timur-Timur tanpa daya. Terima kasih banyak, senior. Petik 2. Jangan berterima kasih padaku dulu. Tubuh saya sudah hancur dan berserakan, tidak lengkap lagi. Untuk pulih memang tidak mudah. Kita bisa mengambil langkah demi langkah. Mari kita lihat di sekitar jalan abadi untuk melihat apakah kita dapat menemukan hal-hal yang kita butuhkan. Petik 2. Baik, petik 2. Longchen dengan cepat setuju. Tidak peduli apa, selama Lonceng Tanah Timur ada, masalah dengan salju kecil akan terpecahkan cepat atau lambat. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi legendaris. Itu tidak akan menipunya tentang hal seperti itu. Senior, kita harus pergi kemana? Luka saya terlalu berat dan saya tidak bisa menggunakan akal surgawi untuk mencari. Untung kekuatan spiritual Anda cukup kuat untuk memberi saya sedikit efek bergizi. Setidaknya, lukaku tidak akan bertambah parah. Anda bisa berjalan-jalan sesuka Anda. Beberapa hal sebaiknya diserahkan pada takdir. Petik 2. Senior, jika kekuatan spiritual saya memiliki efek bergizi pada Anda, mengapa Anda tidak menyerapnya? Lalu tidak bisakah kamu cepat pulih? Petik 2. Pembicaraan bodoh. Bagaimana bisa sesederhana itu? Meskipun kekuatan spiritual Anda kuat, itu seperti secangkir air di rumah yang terbakar. Selain itu, jika saya menyerap kekuatan spiritual Anda, jiwa Anda akan selamanya kehilangan sebagian. Bahkan jika Anda setuju, keberadaan di dalam diri Anda tidak akan. Jangan khawatir, saat kamu membunuh musuhmu, aku akan menyerap kekuatan spiritual mereka untuk pulih, kata Easton Washtelen Bell. Meskipun itu menegurnya, nadanya jelas menjadi sedikit lebih ramah. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya melihat seseorang seperti Long Chen yang telah selamat dari cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, namun masih mempertahankan hati yang begitu murni bahkan setelah dia berkultivasi ke alam siantian. Kepercayaan dan persahabatan yang teguh ini adalah sesuatu yang menurut Timur Washtelen Bell sangat disukai. Ledakan. Tiba-tiba, tanah sedikit bergetar. Long Chen buru-buru melihat ke satu arah. Dia melihat awan debu datang dari pegunungan yang jauh. Itu sepertinya hasil dari pertarungan yang intens. Dia dengan cepat bergerak. Tunder Force menutupinya saat dia menggunakan lightning body blink ke arah itu. Setelah melewati gunung, dia melihat lebih dari 10 orang melawan Magical Beast yang sangat besar. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, dia menjadi sangat bersemangat. Sial, kali ini aku menangkapmu. Petik 2 Bab 824 banding 824 Ada lebih dari 10 ahli yang bertarung melawan kadal lapis baja. Kadal lapis baja itu panjangnya 1 mil dan bersisik kuat. Ekornya yang besar seperti cambuk yang menghancurkan gunung-gunung saat dihantam. Itu sebenarnya sangat luar biasa, dan itu memaksa 10 lebih ahli itu mundur dengan menyedihkan. Pertempuran yang intens telah mengubah medan di pegunungan. Orang-orang itu semuanya ahli di antara para ahli. Semuanya setidaknya peringkat 2 celestial, dan bahkan ada 3 celestial peringkat 3. Di antara mereka adalah teman lama Longchen, Sue Yu. Sue Yu dikelilingi oleh 3 rune berbeda yang melepaskan Aura Dras. Sendiri, Sue Yu memblokir sebagian besar serangan kadal lapis baja. Dua celestial peringkat 3 lainnya bertanggung jawab untuk membatasinya di samping, sementara celestial peringkat 2 hanya bisa sesekali meluncurkan serangan ketika mereka memiliki celah. Tapi serangan mereka jelas tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada kadal lapis baja itu. Apa? Apakah Anda mengenali mereka? Tanya lonceng tanah timur-timur. Mereka adalah musuh bebuyutan saya. Longchen mengangguk. Dia dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Senior, apakah kamu mampu menyembunyikan auraku? Sesuatu yang kecil seperti itu sederhana. Tapi apakah kau berencana untuk menyerangnya secara diam-diam setelah aku menyembunyikan auramu? Izinkan saya memperingatkan Anda, bahwa orang berambut panjang itu tidak sesederhana itu. Dia adalah peringkat 3 celestial bawaan, dan dia sudah mulai memadatkan rune dao surgawi keempatnya. Peluangnya suatu hari menjadi peringkat 4 celestial praktis 100%. Peluang Anda untuk berhasil menyelinap menyerangnya sangat rendah. Itu terlalu berisiko, memperingatkan Istan Was Telen Bell. Longchen tersenyum. Tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya aku berhubungan dengannya. Pertempuran terakhir itu benar-benar cemberut. Tapi kali ini, aku akan bertarung dengan dia. Terakhir kali, dia bertingkah seperti orang bodoh. Sekarang saatnya aku membalas dendam. Petik 2. Memikirkan bagaimana Sue Yu telah bertindak seolah-olah dia adalah tuan tertinggi, seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya, Longchen sangat kesal. Dia punya harga diri sendiri. Penghinaan dan penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang membuat marah Longchen, tetapi saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk marah. Namun, hari ini akan berbeda. Jadi, apakah kau berencana menyerangnya secara diam-diam? Tanya Longchen tanah timur-timur. Tidak, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menyerangnya secara diam-diam. Saya ingin membunuhnya dengan kekuatan saya yang sebenarnya. Selain itu, saya tidak pandai membunuh. Segera setelah saya menyerang, saya tidak akan bisa menyembunyikan niat membunuh saya, dan saya akan merasa. Gagal dalam upaya pembunuhan terlalu memalukan, jadi saya lebih suka melawannya secara langsung. Saya akan lebih percaya diri dengan cara itu. Petik 2. Lalu kenapa aku menyembunyikan auramu? Saya memiliki sesuatu yang lebih penting yang ingin saya lakukan. Saat itu, Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya. Longchen tertawa nakal, cahaya licik bersinar di matanya. Ledakan. Pedang hitam Sueyu menebas kepala kadal lapis baja itu. Kekuatan besar itu membuat kepalanya terbanting ke tanah, menyebabkan tanah tenggelam sekali lagi. Cermat, Sueyu tiba-tiba berteriak. Dengan kepalanya membentur tanah, ekor besar kadal lapis baja itu berayun dengan liar tanpa pola apapun. Akibatnya, satu peringkat dua celestial tidak mengelak tepat waktu dan terkena ekornya. Kekuatan yang menakutkan langsung meledakannya menjadi kabut berdarah. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya level berapa kadal lapis baja ini. Sepertinya itu tidak kurang dibandingkan dengan Phoenix Darah Suci Mata Merah Mengki. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kadal lapis baja ini sebenarnya adalah Magical Beast yang bermutasi. Garis keturunan aslinya di bawah standar, tetapi setelah bermutasi, kekuatan tempurnya menjadi menakutkan. Itu bisa digolongkan sebagai tuan di antara peringkat tujuh Magical Beast. Dengan Rune bermutasi pada sisiknya, bahkan pedang Sueyu tidak dapat menembus pertahanannya, dan pedang Sueyu adalah item harta karun. Justru karena itu sangat kuat sehingga Sueyu senang menemukannya. Dia rela menghabiskan banyak waktu memancingnya keluar dari sarangnya sehingga dia bisa menangkapnya sebagai hausepetnya. Sebenarnya, meski kadal lapis baja itu kuat, ia memiliki satu titik lemah yang fatal. Ada sisik putih di antara matanya. Skala itu mirip dengan skala terbalik naga. Skala itu adalah satu-satunya titik lemahnya. Jika mereka memusatkan serangan mereka padanya, maka membunuhnya tidak akan terlalu sulit. Bagaimanapun, itu adalah Magical Beast dengan garis keturunan yang tidak murni. Bahkan jika itu telah bermutasi, itu belum bisa sepenuhnya menghapus titik lemah bawaannya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang buruk bagi Sueyu. Ketika dia berperang melawan orang lain, dia akan berdiri pada skala itu untuk melindunginya. Maka tidak akan ada titik lemah. Dengan gabungan keduanya, mereka akan menjadi seperti harimau bersayap. Kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang baru. Jadi Sueyu sengaja menghindari titik fatal itu. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya dan kemudian menempatkan tanda budak. Jika dia menggunakan kutukan untuk melemahkannya, bahkan setelah dia secara paksa menempatkan tanda budak, itu tidak akan bisa diyakinkan akan kekuatannya. Kemudian ia akan terus mencoba untuk melawan. Jika dia harus menghentikannya dari pertarungan selama pertempuran, menangkapnya tidak akan ada artinya. Namun, jika dia menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya sebelum menjadikannya hausepet miliknya, hausepet seperti itu akan takut, dan kemungkinannya melawan balik lebih rendah. Setelah itu, dengan bertindak baik pada Magical Beast untuk sementara waktu, menurunkan penjagaannya, mereka bisa bertarung bersama dengan baik. Krone Sueyu melonjak saat dia bertarung. Yang lain mengelilinginya, tidak membiarkannya lolos. Jika dia melarikan diri ke sarangnya, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Melihat kekuatan Sueyu, Long Chen terkejut. Sepertinya dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi. Saat ini, dia bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi setiap serangannya luar biasa. Long Chen tiba-tiba teringat kata-kata Eastern Wasteland Bell, serta bagaimana Sueyu mencoba menjadi celestial peringkat 4 di Gua Percobaan. Lonceng Tanah Timur-Timur telah mengatakan bahwa Sueyu sudah dalam proses menjadi celestial peringkat 4. Meski dia masih dalam proses itu, kekuatannya sudah begitu tinggi. Begitu dia berhasil, bukankah dia tak tertandingi? Mereka bertengkar selama lebih dari 2 jam. Kadal lapis baja itu jelas tidak bisa mengalahkan Sueyu. Itu karena aspek terkuatnya adalah pertahanannya, dan tidak ada serangan jarak jauh. Tubuhnya yang besar telah menjadi kelemahannya sekarang, karena tidak dapat menjangkau Sueyu. Untuk itu, Sueyu terlalu kecil dan cepat dari target. Ia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi yang lain telah mengepungnya dengan erat dan menolak untuk mengizinkannya lewat. Akibatnya, setelah sekian lama, semua energinya habis. Tanpa energi untuk berjuang, itu tergeletak di tanah. Meskipun memiliki temperamen yang galak dan buas, ia tahu itu dilakukan untuk hari ini. Hahaha, tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Di masa depan, Anda akan bersama tuan rumah ini. Sueyu tertawa dengan penuh semangat. Setelah berjam-jam bertarung, setelah menyerangnya dengan begitu banyak serangan dari pedang hitamnya, dia melihat hanya ada sedikit kerusakan pada sisiknya. Bahkan tidak ada darah. Pertahanannya benar-benar tak tertandingi. Yang dia butuhkan adalah hausepet dengan pertahanan tak tertandingi. Kutukan darah Raja Yamanya membutuhkan waktu untuk digunakan, dan itu mudah untuk diinterupsi. Tapi dengan kadar lapis baja yang melindunginya, siapa yang bisa mengganggunya? Pada saat itu, dia akan bisa menggunakan kutukan itu sesuka hatinya. Longchen tiba-tiba bertanya pada Isten Wastelen Bell, Senior, apa maksud tuan ini? Apakah itu sebutan yang sangat buruk? Petik 2 Uhup, pertanyaanmu ini agak canggung, batuk Isten Wastelen Bell. Itu juga pernah menyebut dirinya tuan ini di depan Longchen. Pada saat itu, memikirkan statusnya sendiri, lonceng tanah timur-timur jelas jauh lebih tinggi daripada Longchen. Bagaimanapun, keberadaan seperti itu adalah sesuatu yang Longchen harus hormati. Jadi secara alami menyebut dirinya tuan ini. Tapi siapa yang mengira Longchen memiliki eksistensi yang sangat menakutkan di dalam dirinya? Jadi dia tidak lagi menyebut dirinya tuan ini. Selanjutnya, ia menemukan bahwa di depan Longchen, tidak ada kualifikasi untuk menjadi sombong. Jadi sekarang Longchen menanyakan ini, itu segera menjadi malu. Dia sudah mulai memasang tanda budak. Senior, bantu aku menyembunyikan oraku. Saya ingin memberi teman lama saya kejutan yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, Longchen mulai diam-diam merayap mendekat. Kadal lapis baja itu sangat besar, sehingga menghalangi garis pandang yang lain. Ketika tanda budak ditempatkan, kadal lapis baja sekali lagi mulai meronta, tapi energinya sudah habis. Dan di bawah penindasan gabungan semua orang, tanda budak dengan mulus masuk. Hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Sue Yu, akan mendominasi jalan abadi. Siapa yang bisa melawan saya? Sue Yu dengan bersemangat meraung setelah menempatkan tanda budak. Selamat Tuan Sue Yu karena mendapatkan kuda yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya segera menyanjungnya dengan hormat. Hahaha, permaisuri iblis Yu Yan, kau telah menekanku begitu lama. Hari ini, saya akan membalikkan keadaan. Apakah jalan yang rusak itu sesuatu yang bisa dipimpin oleh wanita sepertimu? Ejek Sue Yu. Begitu dia menyebutkan permaisuri iblis Yu Yan, yang lain menggigil ketakutan. Mereka jelas-jelas ketakutan pada permaisuri iblis itu. Anda tidak perlu takut. Leng Yu Yan diklaim sebagai nomor satu dalam pertarungan jarak dekat, tapi itu hanya kelemahanku. Itulah satu-satunya alasan dia menekan saya. Tapi sekarang setelah aku memiliki kadal lapis baja, selama dia tidak bisa mematahkan pertahanannya sejenak, aku akan bisa memaksanya sampai mati, kata Sue Yu dengan percaya diri. Itu benar. Pertahanan kadal lapis baja ini benar-benar bisa digambarkan sebagai tak tertandingi. Bahkan item harta karunmu tidak dapat mematahkan pertahanannya, kata Celestial Peringkat 2. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku untuk mengaktifkan item treasure, maka kadal lapis baja ini hanya akan mampu memblokir tiga seranganku. Tapi itu sudah cukup. Selama itu bisa memblokir satu serangan, saya akan mencapai tujuan saya. Dalam hal pertahanan, Magical Beast yang bermutasi ini pasti nomor satu di antara monster peringkat ketujuh, kata Sue Yu dengan arogan. Apakah begitu? Saya tidak terlalu percaya itu. Biar saya mencobanya, suara malas terdengar dari atas kepala kadal lapis baja itu. Melihat pemilik suara itu, ekspresi Sue Yu berubah total. Bab 825. Pada titik yang tidak diketahui, Long Chen telah muncul di atas kepala kadal lapis baja itu. Dia mengedipkan mata pada Sue Yu sambil bersandar pada pedang biasa-biasa saja. Long Chen. Melihat Long Chen, terutama senyum jahat di wajahnya, perasaan yang sangat buruk muncul di hati Sue Yu. Setelah mendengar Anda membual tentang hal itu begitu banyak dan begitu lama, saya bahkan tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak lagi, jadi izinkan saya mengujinya. Long Chen tersenyum, dan begitu saja, dia menikamkan pedangnya ke kadal lapis baja. Tempat dia berdiri justru titik lemahnya yang fatal. Selanjutnya, kadal lapis baja itu baru saja memiliki tanda budak di atasnya. Jiwanya rusak, dan berada dalam kondisi setengah sadar. Ia tidak bisa merasakan bahayanya. Jangan. Berhenti. Tetaplah tanganmu. Para ahli korupsi langsung panik. Mereka semua mengenali Long Chen, jadi melihat dia di sini, tujuannya sangat jelas. Jangan berhenti. Tentu saja, tidak ada cara untuk berhenti sekarang, kata Long Chen sambil tertawa. PFFT. Flying Rainbow tiba-tiba mekar dengan cahaya. Itu seperti matahari yang terik, dan aura yang sangat tajam meletus saat itu langsung menembus kepala kadal lapis baja. Long Chen telah mengaktifkan pedang cahaya Flying Rainbow. Long Chen sekarang mampu terhubung ke item spirit Flying Rainbow, tetapi karena rohnya telah tertidur begitu lama, dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Namun, itu sudah cukup. Serangan ini tidak hanya menembus kepala kadal lapis baja, tetapi juga langsung menghancurkan inti kristalnya. Tubuhnya bergerak-gerak dan tidak pernah bergerak lagi. Sue Yu dan yang lainnya tercengang sesaat. Mereka telah bekerja sangat keras selama beberapa hari untuk menggambarnya di sini. Mereka baru saja menaklukkannya saat dibunuh. Uhuk, maafkan aku, aku malah membunuhnya. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Sebelumnya, kamu terlalu banyak membual tentang itu sehingga aku pikir itu sangat luar biasa, tetapi sebagai hasilnya. Longchen mengangkat bahu dan dengan polos berkata, Yah, jika sudah mati, dia sudah mati. Mari kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Cobalah untuk menahan kesedihan Anda. Aku tidak ingin kamu menangisi mayat ini, jadi aku akan mengambilnya untukmu. Yah, aku masih ada pekerjaan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Petik 2 Longchen langsung mengambil mayat kadal lapis baja itu. Mayat magi kelebis peringkat ketujuh adalah harta karun baginya. Kamu ingin lari? Tinggalkan hidupmu dulu. Petik 2 Pembuluh darah di dahi Sue Yu akan meledak, dan matanya hampir menyemburkan api. Tapi dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang. Yang lain merasa ada sesuatu yang salah dan mengepung Longchen. Melihat ekspresi Sue Yu, Longchen tidak bisa menahan tawa. Ekspresinya tampak seperti dia baru saja meminum seken di kotoran. Bahkan wajahnya berubah ungu, tubuhnya bergetar. Untuk mengubah raja korup terkenal yang mendominasi jenius yang tak terhitung jumlahnya ke dalam keadaan ini, bahkan Longchen harus mengagumi kemampuannya sendiri. Dia benar-benar berbakat. Kamu masih bisa tertawa. Aku akan mencabik-cabikmu. Raung Sue Yu. Rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuh di matanya setajam pisau. Kebenciannya telah mencapai puncaknya. Dia ingin menggigit Longchen sampai mati. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala di pedangnya, dan kihitam meletus saat dia menyerang Longchen. Ledakan. Tanah terbelah tempat pedang Sue Yu mendarat. Debu tak berujung meletus di udara. Namun, sosok Longchen lenyap. Apakah dia terbunuh dalam satu pukulan? Para ahli korupsi terkejut. Pedang Sue Yu telah menyerang begitu cepat tanpa mengumpulkan energi sedikitpun, tapi itu masih sangat kuat. Itu adalah teror Sue Yu. Tiba-tiba, poni teredam terdengar. Mereka ngeri. Cermat. Sosok seperti hantu berlari di tengah-tengah mereka. Pedangnya mengalir seperti air. Setiap serangan mewakili ahli lain yang hancur berkeping-keping. Semuanya, mundur, teriak Sue Yu, terkejut dengan kecepatan Longchen. Dia sangat cepat bahkan Sue Yu tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Pedang hitamnya tiba-tiba menusuk ke arah Longchen. Jangan terlalu cemas. Saya akan membersihkan rintangan ini sebelum melakukan pertempuran yang tepat dengan Anda. Petik 2 Sosok Longchen sekali lagi menghilang. Setiap serangan pedangnya secepat kilat. Dengan lightning body blingnya, tidak ada orang yang bisa menolak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, selain Celestial Peringkat 3, sisanya telah terbunuh. Longchen terlalu cepat. Pada saat mereka melihatnya muncul di samping mereka, mereka telah diserang oleh pedangnya. Kekuatan Longchen mengalir di dalam pedangnya, dan ketika memasuki tubuh mereka, itu seperti bahan peledak yang meledak. Tubuh mereka langsung meledak, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan pemulihan Dao Surgawi. Mati, Sue Yu sangat marah. Ini adalah bawahan baru yang baru saja dia kumpulkan. Bawahan lamanya sebagian besar telah dibunuh oleh Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi. Sekarang bawahan barunya yang setia dan kuat sekali lagi terbunuh karena Longchen. Kemarahannya memuncak. Tapi dengan Lightning Body Blink, bayangan panjang Longchen memenuhi udara. Dia terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa melacaknya. Ah! Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Celestial Peringkat 3, meskipun berada pada penjagaan tertingginya, masih memiliki kepalanya yang terpenggal. Dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum panah petir menyebabkan kepalanya meledak. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Satu Peringkat 3 Celestial sekarang sudah mati. Yang lainnya langsung panik. Dia merasakan niat membunuh yang tak berujung menyelimuti dirinya. Itu seperti tatapan Grim Rapper akhirnya mendarat padanya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kematiannya sudah ditakdirkan sekarang. Lord Korav King, simpan! Dalam terornya, Peringkat 3 Celestial itu sebenarnya melakukan hal yang sangat bodoh. Dia benar-benar melepaskan pembelaannya dan mulai berlari menuju Sue Yu. Tapi itu menciptakan celah, dan Long Chen menerkamnya. Dia terbunuh dalam satu pukulan. Dunia kembali tenang. Bayangan-bayangan itu menghilang untuk digantikan oleh Long Chen dengan tenang berdiri di sana, pedangnya mengarah ke tanah. Setetes darah jatuh dari pedangnya. Suara itu sangat ringan, tapi itu menunjukkan bahwa Peringkat 3 Kehidupan Celestial telah berakhir. Long Chen mengayunkan pedangnya. Dia hampir menebas pedangnya sendiri ke bahunya karena kebiasaan. Tapi pedangnya bermata dua, dan meletakkannya di bahunya sangatlah bodoh. Bahkan jika dia meletakkannya di sisi yang rata, itu akan tetap terasa aneh. Ini akan terlihat mirip dengan postur bunuh diri. Long Chen agak tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Sueyu, kami tidak bisa melakukan pertarungan sesungguhnya di gua percobaan terakhir kali. Tapi sekarang Anda bisa mengeluarkan kekuatan penuh Anda. Biarkan saya melihat seberapa besar kemampuan yang Anda miliki. Mari kita lihat apakah itu akan seperti yang Anda katakan saat itu, bahwa bahkan jika saya dalam kekuatan penuh, saya masih tidak akan bisa bertahan 10 pertukaran dengan Anda. Long Chen mengarahkan pedangnya ke Sueyu. Itulah yang dikatakan Sueyu di gua percobaan. Long Chen masih belum melupakan nada dan ekspresinya. Dia membalas kata-katanya dengan sempurna. Cincin surgawi, baju besi pertempuran bintang 4. Kekosongan itu bergetar. Tanah terbelah saat aura Long Chen meletus, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Sudah kuduga, begitulah. Long Chen hanyalah orang biasa. Mengapa dia dipilih oleh eksistensi legendaris? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah masalah itu benar-benar terjadi? Long Chen tanah timur bertanya-tanya pada dirinya sendiri karena ia menyaksikan segala sesuatu dari laut pikiran Long Chen. The Enlightenment Palace Star menuangkan kekuatan yang mengamuk, dan aura Long Chen melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Sueyu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi begitu kuat. Dengan raungan marah, gambar besar muncul di belakangnya. Gambar itu adalah wajah iblis. Kepemilikan iblis darah. Wajah jahat itu menyatu dengan tubuh Sueyu. Rambut panjangnya mulai melayang saat auranya juga meletus. Itu seperti Raja Iblis telah lahir. Split the Heavens 2. Long Chen segera melepaskan salah satu jurus pamungkasnya. Menghadapi Sueyu, dia tidak berani sedikitpun ceroboh. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Cahaya pedang menembus langit dan kemudian menebas tanpa ampun. Sueyu langsung dikunci oleh aura yang menakutkan. Ekspresinya serius saat dia mengangkat pedangnya sendiri. Memegangnya dengan kedua tangan, mata ketiganya tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya hitam ditembakkan ke pedang. Pedangnya sepertinya menjadi hidup. Pilar cahaya hitam melonjak dan aura yang sangat menyeramkan meletus. Itu seperti pedang yang datang dari neraka. Tebas penghancur kekosongan iblis. Cahaya pedang hitam dan putih menghantam satu sama lain. Tanah dengan cepat tenggelam saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar kekejauhan. Gelombang ki meletus, mengguncang tanah dalam jarak ribuan mil. Sueyu dan Longchen sama-sama dikirim terbang. Tapi Sueyu tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri saat sensasi kematian menyelimuti dirinya. Tanpa memikirkannya, dia mengelak ke samping. Pedang dingin menyentuh bahunya. Meskipun ujungnya hanya mematahkan kulit, kekuatan ledakan menghancurkan bahunya. Lengannya hampir terbang saat darah meletus. Tujuan awal Longchen bukanlah untuk membunuh Sueyu dengan gerakan pertamanya, tetapi mengandalkan gelombang kejut dari gerakan pertama untuk meluncurkan serangan mendadak dengan lightning body bling. Namun, Sueyu adalah seorang ahli sejati, dan dia telah merasakannya. Serangan ini hanya memberinya cedera yang tidak bisa dianggap sangat berat. Mata iblis membasmi dunia. Mata ketiga Sueyu tiba-tiba terbuka lagi, dan seberkas cahaya melesat ke arah Longchen. Keduanya terlalu dekat. Meskipun Longchen tahu bahwa Sueyu bisa melepaskan serangan dengan mata ketiganya, serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada waktu baginya untuk mengelak. Tunder Force beredar saat tinju Longchen menghantam sinar cahaya itu. Cahaya itu pecah, tetapi tangan Longchen juga berubah menjadi bubur daging. Bab 826 banding 826. Kekuatan apa? Longchen kaget. Dia sudah melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan gunturnya, tapi serangan ini masih menghancurkan tangannya. Harus diketahui bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Bintang Istana Pencerahan telah mencapai transformasi bintang ke-8, dan tubuh fisiknya telah sangat diperkuat, sampai-sampai itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia masih terluka. Namun, cedera semacam ini langsung disembuhkan dengan manik kekacauan primal. Dia menyarungkan pedangnya di belakang punggungnya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Penghancuran naga ganda. Naga petir dan api melesat keluar, meraung dengan marah. Ekspresi Sue Yu berubah. Kekuatan serangan ini adalah sesuatu yang dialami secara pribadi. Bahkan saat itu, itu telah menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Sekarang Long Chen menggunakannya dengan kekuatan penuh, dan kekuatannya menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Sue Yu tiba-tiba mengambil tulang. Tulang itu mengilap seperti batu giyok, tapi ada garis-garisnya. Ini melepaskan udara jahat. Itu tampak seperti tengkorak manusia. Begitu meninggalkan tangan Sue Yu, ia mulai tumbuh, menjadi ratusan meter. Ledakan. Kedua naga itu menabrak tengkorak. Tengkorak itu langsung hancur. Setelah itu, Devil Qi yang tak ada habisnya berubah menjadi monster hitam yang bertarung melawan mereka. Long Chen terkejut. Tengkorak ini sebenarnya telah menyegel jiwa yang mampu bertarung. Tapi Long Chen masih percaya diri. Jiwa itu mungkin sangat kuat, tetapi ditekan oleh Lei Long dan Huo Long. Tidak ada bahaya bagi mereka. Selama mereka diberi cukup waktu, mereka akan bisa mengalahkannya. Sebenarnya, Sue Yu cukup tertekan. Tengkorak itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari kerangka iblis kuno. Di dalamnya ada jiwa yang sedikit berbeda. Sue Yu terus-menerus memberi makan jiwa orang yang hidup padanya agar menjadi lebih kuat. Selama itu diberikan kekuatan spiritual yang cukup, itu akhirnya akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Tapi memelihara jiwa seperti itu sangat berbahaya. Dia pasti tidak bisa membiarkannya menjadi lebih kuat dari dirinya, atau ada bahaya mengambil alih tubuhnya. Jadi begitu jiwa itu tumbuh cukup dekat dengan kekuatannya sendiri, dia akan berhenti memberinya makan. Begitu dia menerobos ke ekspansi laut, dia akan terus memberinya makan jiwa dan meningkatkan kekuatannya. Tapi penghancuran naga ganda yang Long Chen rilis bukanlah keterampilan pertempuran. Dia membiarkan dua keberadaan di dalam dirinya menyerang dengan bebas. Bahkan jika dia bisa memblokir serangan pertama mereka, mereka akan terus-menerus menjeratnya, dan dengan seni gerak seperti hantu Long Chen, hidupnya akan dalam bahaya. Jadi meski tahu itu akan dibatasi, Sue Yu masih mengorbankan jiwa ini untuk menahan Lei Long dan Huo Long. Itu adalah satu-satunya pilihannya, atau dia pasti akan dikalahkan hari ini. Hal yang mengejutkan Long Chen dan Sue Yu adalah bahwa jiwa hanya muncul sesaat sebelum energi aneh menyebabkannya meledak. Kemudian menghilang begitu saja. Apa, apa yang baru saja terjadi? Sue Yu terkejut, dipenuhi ketidakpercayaan. Adapun Long Chen, saat dia tertegun, suara istanua Stellan Bell terdengar di benaknya. Hei hei, itu tidak buruk. Itu cukup bergizi, meski sangat sedikit. Petik 2. Lonceng Tanah Timur memiliki item spiritnya sendiri. Itu bisa dianggap sebagai keberadaan spiritual, dan setelah bertahun-tahun ini, itu telah mencapai batasnya. Karena kehabisan energi, itu hampir menghilang. Para ahli yang sebelumnya telah dibunuh oleh Long Chen telah membuat jiwa mereka diserap olehnya sebelum mereka bisa menghilang. Itu adalah harta yang bisa membantunya sembuh. Namun, dibandingkan dengan makhluk jiwa ini, jiwa-jiwa itu tidak lebih dari makanan pembuka. Jiwa ini adalah hidangan utama, dan itu akan memungkinkannya memulihkan sedikit kekuatannya. Melihat binatang jiwanya menghilang, Sue Yu tercengang. Tapi Long Chen dengan cepat pulih dan dia bergerak, pedangnya tiba tepat di sebelah Sue Yu. Sue Yu buru-buru diblokir. Tidak ada waktu baginya untuk memikirkan apa yang telah terjadi dengan makhluk jiwa itu. Tapi saat dia memblokir pedang Long Chen, Lei Long dan Huo Long juga meraum dan menyerangnya. Sue Yu memilih untuk memblokir pedang Long Chen. Akibatnya, Lei Long dan Huo Long memukulnya, menyebabkan dia muntah darah dan menembak kembali. Dia seperti meteorit, dan dia meninggalkan kawah besar di tanah. Debu meletus. Kamu ingin lari? Tinggalkan hidupmu dulu. Petik 2 Long Chen mendengus. Dia menebas pedangnya. Cahaya pedang menembus tanah. Ledakan. Ngarai panjang muncul di tanah. Sesosok yang menyedihkan terbang keluar, memuntahkan darah. Begitu Sue Yu dikirim jatuh ke tanah, dia menggunakan bumi untuk menyembunyikan fakta bahwa dia sedang bersiap untuk melarikan diri. Tetapi dengan perasaan divine Long Chen terkunci padanya, mungkinkah dia akan memberinya kesempatan itu? Selanjutnya, Long Chen tahu bahwa orang ini sangat kuat. Dia tidak akan lari begitu saja. Sebenarnya, dia seharusnya berusaha menjaga jarak untuk menggunakan semacam seni rahasia. Setelah melihat itu, dia menghancurkan rencananya dengan tebasan pedangnya. Long Chen mengejar Sue Yu. Lei Long dan Huo Long bergemuruh di udara, menemaninya menyerang Sue Yu, menyebabkan dia tampak sangat sengsara. Kunci ruang roh rusak. Sue Yu tiba-tiba berteriak dan membentuk segel tangan. Gambar wajah iblis itu sekali lagi muncul, dan Long Chen merasa seolah-olah ruang telah membeku. Sepertinya dia terbungkus gunung es. Huff! Long Chen mendengus dan mengedarkan manik-manik primal chaos. Dia melepaskan kekuatan penuh dari tubuh fisiknya. Retakan seperti es pecah muncul di udara. Kekuatan spasial yang membatasi Long Chen hancur. Split the heavens. Long Chen tidak ragu-ragu. Pedang Ki menebas ke depan. Skill Split the heavens battle dapat digunakan dengan pedang atau pedang. Meskipun dia agak tidak terbiasa menggunakan pedang, dia harus mengakui bahwa menggunakan pedang memungkinkannya untuk melepaskan Split the heavens lebih cepat. Hanya saja tidak ada cukup tenaga di belakangnya. Namun, itu dibuat dengan ketajaman Flying Rainbow. Kekuatannya masih luar biasa. Sue Yu tidak menyangka Long Chen bisa membebaskan diri dari kuncinya dengan begitu mudah. Sebelum dia bisa menyelesaikan segel tangan barunya, serangan Long Chen sudah tiba. Dia buru-buru memutuskan segel tangannya dan memblokir dengan pedangnya. Sue Yu sekali lagi memuntahkan darah dan terbang kembali. Dia tidak bisa menahan erangan. Kali ini, itu bukan cedera ringan. Kamu ingin melepaskan kutukan tepat di depanku. Long Chen mencibir. Dari saat Sue Yu menyerbu ke bawah tanah dan melarikan diri, Long Chen sudah menebak apa yang dia pikirkan. Kutukan dekorafpat sangat sulit untuk ditangani. Terakhir kali, Long Chen telah dilemahkan menjadi anjing oleh kutukan dan hampir kehilangan nyawanya. Apakah Sue Yu mengira dia tidak akan waspada terhadapnya kali ini? Begitu Sue Yu menggunakan seni magis spasial itu, Long Chen menduga dia mencoba mengulur waktu untuk mengaktifkan kutukan. Jadi dia tidak ragu-ragu. Dan seperti yang diharapkan, orang ini telah mengaktifkan kutukan. Tapi itu terputus di tengah jalan, yang pasti akan menyebabkan serangan balik. Kutukan khusus ini memiliki waktu aktifasi yang singkat, jadi pasti belum mencapai tingkat kutukan darah Raja Yama. Tapi tetap saja tidak bagus untuk diserang olehnya. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung. Tidak heran jika Sue Yu sangat menginginkan kadal lapis baja itu. Jika dia memiliki pertahanan kadal lapis baja, dan dia melindungi titik lemah di dahinya, Sue Yu akan dapat dengan bebas melepaskan kutukan dari punggung kadal lapis baja itu. Orang ini sebenarnya tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, dia menghususkan diri pada kutukan jarak jauh. Tidak heran dia terus berusaha untuk mendapatkan jarak. Memikirkan hal itu, Long Chen tahu bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mengalami kutukan sekali saja sudah cukup. Dia mengaktifkan Lightning Body Blink, mengejar Sue Yu. Tapi seni gerak Sue Yu juga sangat cepat, karena puluhan mil dilalui dalam sekejap. Namun, di depan Lightning Body Blink, kecepatan itu tidak cukup. Long Chen masih menyusul. Sue Yu tidak hanya harus memblokir serangan mendadak Long Chen, tetapi dia juga harus memblokir Lei Long dan Huo Long. Pedang hitamnya menari-nari di udara saat dia melarikan diri dengan menyedihkan, sesekali batuk darah. Poin terkuatnya adalah seni magis dan kutukannya. Kedua hal itu membutuhkan pembentukan segel tangan dan penarikan energi langit dan bumi. Mereka juga membutuhkan waktu untuk menggunakannya. Ini juga mengapa Long Chen tidak menggunakan penjara api mengamuk. Seni sihir mungkin memiliki kekuatan yang tak terbatas, tapi dalam pertarungan yang sebenarnya, mereka tidak banyak berguna, terutama dalam pertarungan satu lawan satu. Sulit mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Dalam pertempuran hidup dan mati, siapa yang hanya akan berdiri di sana dan melihat Anda melepaskan gerakan pamungkas Anda. Situasi seperti itu hanya akan terjadi di arena bela diri sekte besar itu. Para jenius yang tak tertandingi, itu mungkin bisa menggunakannya saat itu, tapi tidak dalam pertempuran. Pertarungan sejati berubah dalam sekejap mata, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kekalahan. Pertarungan semacam ini selalu mengandalkan pengalaman dan kecerdasan. Di mata Long Chen, kompetisi di arena bela diri itu tidak berbeda dengan sabung ayam. Mereka memperebutkan siapa yang lebih berornamen dan yang jurusnya terlihat lebih indah. Terus terang, itu adalah kompetisi siapa yang lebih idiot. Meskipun dia saat ini memiliki keuntungan, kesalahan sekecil apapun dapat membuatnya terkena kutukan Sueyu. Maka itu kemungkinan besar akan mengarah pada pembalikan total, dan orang yang mati pada akhirnya adalah dia. Jadi dalam pertarungan melawan ahli seperti Sueyu, Anda tidak bisa mengungkapkan celah sedikitpun. Dengan cara yang sama, Sueyu juga tidak akan mengungkapkan bukaan apapun padanya. Dalam pertempuran semacam ini, pembukaan semacam itu menandakan akhir dari pertempuran. Sementara Sueyu melarikan diri dan bertarung, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia bukan tandingan Longchen dalam hal pertarungan jarak dekat. Dia sedang mencari kesempatan saat dia melarikan diri. Ini adalah apa yang Anda sebut tidak dapat bertahan dalam 10 pertukaran. Ejek Longchen saat dia memaksa Sueyu untuk lari. Namun, meskipun dia memanfaatkannya, dia terkejut dengan betapa kuatnya Sueyu. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak dapat menemukan celah untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, dia tidak berani serakah dan memaksakannya. Dia harus menerimanya dengan mantap. Dalam pengejaran berkecepatan tinggi semacam ini, jika dia mencoba melepaskan salah satu jurus pamungkasnya, itu akan menciptakan celah di antara mereka. Entah Sueyu akan lolos, atau dia akan melepaskan kutukan. Jadi Longchen juga berada dalam situasi yang sulit. Dia harus terus mengejar dan menyerang Sueyu, atau begitu dia membuka jarak, dia akan berada dalam bahaya. Mendengar cibiran Longchen, wajah Sueyu menjadi panas membara. Memikirkan kata-kata besarnya, itu seperti tamparan di wajahnya sekarang. Berengsek, kamu mendekati kematian. Raum Sueyu. Longchen tidak bisa berkata-kata untuk melihat bahwa idiot ini benar-benar mengeluarkan beberapa kata-kata kejam sebelum terus melarikan diri. Bab 827. Longchen mengejar Sueyu. Dia memiliki sayap petir di punggungnya, dan ada pusaran air petir di tubuhnya. Kecepatannya jauh melampaui Sueyu, tetapi Sueyu menolak untuk menghadapinya secara langsung. Ketika Longchen mencoba menggunakan salah satu gerakannya yang kuat, Sueyu akan selalu menggunakan semacam seni rahasia untuk melarikan diri dari kuncinya. Jika dia tidak bisa mengunci lawannya, maka kemungkinan kegagalannya terlalu tinggi. Tidak peduli seberapa kuat tekniknya, jika tidak bisa mengenai lawan, maka tidak ada gunanya. Keduanya menemui jalan buntu, bertempur saat mereka bepergian. Pedangki terbang, gunung runtuh. Sungguh pemandangan yang menakjubkan dan mengesankan. Sueyu telah mencoba mengaktifkan item tracernya untuk dijalankan, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Selanjutnya, Sueyu juga tidak mau melarikan diri begitu saja. Dia mencoba mencari kesempatan untuk membunuh Longchen. Sebagai generasi jenius, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dengan mudah. Saat mereka berdua bertarung, mereka mengejutkan banyak orang yang mencari harta karun. Keduanya seperti bintang jatuh, gemuruh memenuhi udara kemanapun mereka lewat, dan pegunungan terbelah di depan mereka. Orang-orang itu semua merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat itu. Siapa dua orang itu? Tingkat pertempuran apa ini? Petik 2 Astaga, bukankah itu ahli tertinggi jalan rusak, Raja Rusak Sueyu? Sue kamu. Salah satu dari dua ahli jalur rusak, diklaim tak tertandingi. Orang yang belum pernah dikalahkan di alam yang sama. Petik 2 Apakah kamu bercerita? Belum pernah dipukuli di alam yang sama. Lalu apa yang terjadi di sini? Sepertinya Sueyu lah yang dipukuli menjadi anjing. Dia berlumuran darah dan berlari. Itu tidak dihitung sebagai kerugian. Petik 2 Sial, siapa orang itu? Kapan jalan benar kita melahirkan sosok yang begitu menakutkan? Petik 2 Bukankah itu? Bukankah itu Longchen? Astaga, itu benar-benar kakak magang kakak Longchen. Dua murid benar menjerit kaget saat melihat wajah Longchen. Mereka adalah murid dari sekte yang berada di bawah sekte Suantian Dao. Sebelum masuk, mereka telah melihat Longchen. Saat itu, Longchen cukup rendah hati, sangat puas membiarkan Sui Guanzi dan empat jenius surgawi lainnya menjadi sorotan. Tapi kemudian, gang surga jauh telah memprovokasi mereka, dan bahkan Yu Changhao dari Ras Feder dan Huang Junmo dari Blood Kill Hall telah mengarahkan tombak mereka padanya. Dia telah menjadi fokus, jadi semua orang yang pernah ada di sana sekarang mengenalinya. Namun, jalan benar tanah timur-timur memiliki dua pintu masuk besar ke jalan abadi. Ada juga beberapa pintu masuk kecil yang tidak populer. Jadi tidak semua orang mengenali Longchen. Mereka yang mengenalinya berpikir bahwa Longchen akan dikutuk setelah begitu banyak ahli memilihnya sebagai target mereka. Tapi sekarang, Longchen sangat mengesankan. Cahaya pedangnya cemerlang dan kuat, bahkan memaksa Sui Yu dari jalur rusak untuk melarikan diri dengan menyedihkan. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah saat melihat ini. Mengacungkan pedangnya dengan dua naga yang mengaum di sekelilingnya, aura Longchen seperti naga yang marah yang tidak bisa dihentikan. Sui Yu yang tak tertandingi, itu terpaksa melarikan diri seperti anjing. Tuan Sui Yu, Guili datang untuk membantu. Tiba-tiba, seorang pria dari jalan rusak muncul. Dia sangat tinggi dan kokoh. Dia memegang tongkat berduri yang dihancurkan di Longchen. Gambar raksasa muncul di belakangnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar. Celestial peringkat tiga. Penonton yang tersembunyi semuanya terkejut. Di dalam raksasa ilusi itu, ada tiga rune berbeda yang beredar. Begitu dia bergandengan tangan dengan Sui Yu, apakah Longchen yang akan dipaksa lari? Longchen juga kaget. Sekarang itu merepotkan. Jika itu pada waktu biasa, dia mungkin tidak peduli dengan orang seperti itu. Tapi ini saat kritis, dan dia bisa menimbulkan masalah besar. Mati, klub pemecah gunung energi rusak. Petik 2 Ahli korupsi itu mengangkat tongkat berduri miliknya saat dia masih dikejauhan. Raksasa ilusi di belakang juga mengikuti tindakannya, mengangkat tongkat berduri miliknya sendiri. Tiba-tiba, kedua tubuh mereka bertumpuk. Gambar klub besar yang ditutupi rune bersiul. Penonton semua ngeri, ini adalah serangan kekuatan penuh peringkat tiga celestial. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tetapi mereka melihat bahwa Longchen sepertinya tidak berniat mengelak. Sebenarnya, Longchen juga berpikir untuk menghindar karena dia tidak ingin membuang energinya. Tapi jika dia menghindari langkah pertama, ahli itu akan memiliki celah untuk melepaskan hujan serangan tanpa akhir padanya. Itu akan lebih merepotkan. Split the Heavens 2 Pedangki melonjak ke langit Sebuah dominasi akan meletus. Saat itu juga, dunia seakan membeku. Ledakan. Pedang itu jatuh. Orang-orang hanya bisa melihat langit penuh rune meletus, tanah pecah, dan gelombang debu dan bumi yang tak berujung terbang. Itu adalah mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat yang terkejut. Itu karena mereka adalah orang pertama yang merasakan aura ahli korup pembawa tongkat telah menghilang. Dan auranya menghilang sekarang, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah bahwa dia telah terbunuh. Dia masih satu tembakan meski menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak ada yang bisa mempercayai hasil ini. Itu adalah peringkat tiga celestial, salah satu ahli puncak saat ini di jalan abadi. Tapi tidak ada pilihan selain mempercayainya. Ketika debu berserakan, jenazah ahli korupsi telah benar-benar menghilang. Hanya aroma darah yang masih tersisa di udara. Setelah membunuhnya, Long Chen juga terlempar kembali. Hanya ini yang dibutuhkan Sue Yu untuk menjaga jarak. Li Long, Huo Long, Cepat bunuh dia. Long Chen segera merasakan firasat buruk. Dia buru-buru menyuruh Li Long dan Huo Long menyerang Sue Yu. Sudah terlambat baginya untuk menghubunginya sekarang. Sue Yu sudah dengan cepat membentuk segel tangan. Hahaha, sudah terlambat. Kamu bisa mati sekarang. Kutukan racun neraka. Petik 2. Sue Yu tertawa. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan yang dia cari. Darah hitam menetes dari mata ketiganya, dan gambar aneh muncul di depannya. Dalam sekejap mata, kabut mulai mengepul menuju Long Chen. Kabut hitam itu adalah rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melewati Li Long dan Huo Long, Li Long tidak bereaksi, tetapi asap hitam mulai keluar dari tubuh Huo Long. Kutukan ini takut pada api. Long Chen sangat senang melihat ini. Tapi dia juga tidak berani gegabuh. Dia tahu bahwa rune kutukan itu sangat mendominasi. Bahkan hanya terinfeksi oleh sedikit saja dari mereka akan menyebabkan dia dikutuk. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak dia tersentuh. Jumlah mereka yang sangat besar hanya untuk meningkatkan kemungkinan berhasil. Tiba-tiba, Huo Long menghilang dan bola api besar muncul di tangan Long Chen. Salju kecil. Little Snow muncul di belakang Long Chen. Dia menembakkan bola bila angin yang menyelimuti bola api Long Chen. Mereka berdua sekali lagi melepaskan serangan api angin gabungan mereka. Ledakan. Ketika api meminjam kekuatan angin, jangkauannya meningkat secara eksplosif. Tanda hitam Sue Yu itu semua dibakar menjadi asap hitam. Segera setelah Sue Yu melepaskan kutukan racun neraka, dia mulai membentuk segel tangan baru. Kutukan racun neraka hanyalah iritasi. Itu membuat serangga beracun muncul di dalam darah seseorang. Itu akan mengkonsumsi darah itu dan kemudian menjadi parasit di dalam tubuh. Tapi kutukan semacam itu hanya bisa mempengaruhi ahli rata-rata. Sue Yu tidak memiliki harapan kutukan ini menghentikan Long Chen. Yang dia inginkan hanyalah mengulur sebentar. Sementara Long Chen menghapus rune itu, dia akan melepaskan kutukan keduanya. Saat Sue Yu hendak melepaskan kutukan keduanya, Lei Long muncul di sisinya. Itu dengan gila menyerangnya, dan membuatnya jadi dia tidak bisa menyelesaikan segel tangan. Dalam amarahnya, dia tanpa sadar menghabiskan energi rahasia intinya untuk membentuk penghalang di sekitarnya. Itu untuk sementara menahan Lei Long sementara dia terus membentuk segel tangan. Ketika Long Chen melepaskan serangan kombinasi angin api itu, Sue Yu telah mencapai tahap akhir dari serangan keduanya. Sebuah rune merah darah muncul di depan tubuhnya, dan itu memiliki aura yang sangat korosif. Itu adalah kutukan pelemahan yang sangat kuat dan jauh lebih kuat dari yang telah diderita Long Chen. Begitu Long Chen dipukul, dia akan menjadi lebih lemah dari seekor anjing. Namun, kutukan ini membutuhkan waktu lama untuk aktif. Waktu itulah yang telah dibeli kutukan racun neraka untuknya. Kamu bisa mati sekarang. Darah neraka, teriak Sue Yu, mendorong rune di depannya ke depan. PFFT. Tapi sebelum rune itu bisa terbang, cahaya dingin melintas di punggung Sue Yu. Lehernya langsung dipotong. Pada saat yang sama, itu memutuskan kutukannya. Kamu benar-benar harus mati sekarang. Long Chen mendengus. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Jika dia sedikit lebih lambat, konsekuensinya akan mengerikan. Untungnya, dia berhasil. Setelah memotong kepala Sue Yu, Long Chen tidak ragu-ragu. Flying Rainbow menebas kepala Sue Yu. Dia benar-benar akan membunuhnya. Teruslah bermimpi. Pedang hantu pengorbanan darah. Petik 2. Sue Yu meraung marah. Seketika, pedang hitamnya muncul di depannya, dan pedang itu segera menyerap semua darah Sue Yu yang berdarah. Berdengung. Pedang hitam itu dengan cepat tumbuh hingga mencapai panjang 300 meter. Aura jahat meletus darinya saat itu menebas Long Chen. Long Chen terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Sue Yu melakukan ini, tapi dia sebenarnya telah mengaktifkan kekuatan item harta karunnya. Itu di luar imajinasi. Harus diketahui bahwa item harta adalah senjata untuk leluhur. Meskipun orang-orang seperti mereka mampu menggunakannya, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari item harta karun. Kekuatan itu berada di luar kemampuan mereka untuk mengontrol. Pedang hitam besar itu dikelilingi oleh ki hitam yang berputar. Apa yang terdengar seperti tangisan jutaan hantu berasal darinya. Pedang ini menuntut nyawa Long Chen. Itu tidak bisa dihindari. Long Chen tidak pernah menyangka Sue Yu memiliki gerakan seperti itu. Sebenarnya, kartu truff ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah digunakan Sue Yu kecuali dia tidak punya alternatif. Dia telah mengorbankan darahnya sendiri untuk mengaktifkan jejak kekuatan item harta karunnya. Dia tidak punya pilihan sekarang, atau dia akan mati. Saat Long Chen menghadapi serangan item treasure, Flying Rainbow tiba-tiba meninggalkan tangannya. Itu berubah menjadi cahaya pelangi yang menebas pedang hitam itu. Ledakan. Dua bilah besar itu bertabrakan. Bab 828 banding 828. Ketika dua bilah besar itu bertabrakan, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Itu karena tabrakan itu menyebabkan langit dan bumi kehilangan semua cahayanya. Tidak ada suara selama ribuan mil. Long Chen merasa ngeri. Tadi, dia tidak melakukan apa-apa. Itu seperti Flying Rainbow telah diprovokasi dan secara otomatis melepaskan kekuatannya sendiri sebagai tanggapan. Adapun Sue Yu, kepalanya sudah menempel kembali ke tubuhnya. Dia juga melihat dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen dapat mengaktifkan kekuatan item treasure tanpa mengorbankan apapun. Harus diketahui bahwa dia telah mengorbankan semua darah sejak Long Chen memotong kepalanya untuk mengaktifkan kekuatan pedang hitamnya. Pedang hitam ini adalah salah satu item harta dari jalur rusak. Sue Yu telah memeliharanya selama bertahun-tahun, tetapi bahkan dia masih perlu mengorbankan darah esensinya untuk mengaktifkannya. Item harta memiliki item spirit, kecerdasannya sendiri, dan juga harga dirinya. Menurut alasannya, tanpa mencapai setidaknya ekspansi laut, tidak ada cara untuk mengaktifkan item harta karun. Tapi ada banyak jenis seni rahasia di dunia ini. Misalnya, Sue Yu telah membuat kontrak dengan item harta karunnya. Item treasure merasa bahwa pemiliknya agak lemah, tapi itu bergantung pada darah esensinya, jadi dia mau mendengarkan perintahnya. Tapi Sue Yu masih membayar harga mahal untuk mengaktifkan serangan ini. Mayoritas darah esensinya telah disedot sekarang. Di sisi lain, Long Chen tidak mengorbankan apapun, tetapi pedang itu secara sukarela melepaskan kekuatannya untuk bertarung untuknya. Perlakuan semacam itu sangat berbeda. Kekuatan tak terbatas bertabrakan di udara. Penonton semua ngeri, sepertinya itu adalah akhir dunia. Mereka mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ledakan. Kedua bilah itu mekar dengan cahaya yang lebih terang dari matahari. Energi menakutkan mengalir keluar dari inti kedua bilah. Cahaya itu berkembang pesat. Di depan cahaya itu, pegunungan langsung hancur berkeping-keping. Beberapa ahli yang lebih dekat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum tertiup ke kabut berdarah. Kedua item harta telah melepaskan kekuatan mereka. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil dihancurkan, dan segala sesuatu yang disentuh cahaya dihancurkan. Bahkan Long Chen muntah darah dengan liar. Dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Dia sangat terkejut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari item harta karun. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Untung dia memiliki ruang kekacauan utama. Lukanya sembuh dengan cepat. Dengan pohon-pohon besar dunia roh, ia mampu menyembuhkan bahkan luka dao surgawi. Setelah melepaskan serangan kuat mereka, kedua item treasure kembali ke ukuran normal dan terbang kembali ke pemiliknya. Pada tabrakan sebelumnya, belum ada pemenang. Long Chen tidak menunggu Flying Rainbow kembali. Dia menembak ke depan, meraihnya di jalan. Sue Yu sedang dalam pemulihan. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya, tetapi Long Chen yang tangguh tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos darinya. Cahaya pedang menebas tanpa ampun. Sue Yu segera merasakannya, tapi Long Chen terlalu cepat. Dia dengan cepat mundur tetapi masih terlalu lambat. Flying Rainbow menebas, memotong kakinya. Meskipun Sue Yu berhasil menyelamatkan hidupnya, dia kehilangan satu anggota tubuh. Sue Yu beruntung dia cukup kuat. Ketika Flying Rainbow menembus tubuhnya, Rune-nya menahan sebagian dari kekuatannya. Kalau tidak, tebasan itu tidak akan memotong hanya salah satu kakinya. Sebaliknya, itu akan menghancurkan seluruh tubuh bagian bawahnya. Heavenly Dao Recover, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kaki yang terputus itu. Berengsek. Akankah Long Chen memberinya kesempatan itu? Dia langsung meraih kakinya, tidak membiarkan dia memasangkannya kembali. Pedangnya sekali lagi ditebas. Ledakan. Sue Yu buru-buru mengelak dengan pedangnya. Akibatnya, dia dikirim terbang tanpa kaki. Karena tidak bisa menjaga keseimbangan, dia jatuh ke tanah. Serahkan keempat anggota tubuhmu yang lain juga. Long Chen menembak setelah dia, menikam pedangnya ke arahnya. Tetapi ketika Sue Yu memblokirnya, Long Chen mengayunkan tangannya yang lain. Kaki berdarah menamparkan wajah Sue Yu. Sue Yu dikirim terbang dengan kakinya sendiri. Dia terjatuh di tanah, tampak sangat celaka. Tabrakan item harta karun mereka sebelumnya telah membunuh beberapa penonton. Tetapi bagi banyak dari mereka, kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk melihat pertempuran di level ini. Jadi masih ada beberapa orang yang terus menonton meskipun ada bahaya. Melihat Long Chen memutuskan kaki Sue Yu, mereka merasa kedinginan. Dia benar-benar kejam. Kemudian melihat Long Chen menarik perhatian Sue Yu dengan pedang di tangan kanannya hanya untuk menamparnya dengan kakinya sendiri dari tangan yang lain. Mata mereka hampir keluar. Mereka belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu. Long Chen, tunggu saja. Aku akan membalas permusuhan ini jutaan kali. Bukan hanya Anda, tetapi semua orang yang dekat dengan Anda, sekte Anda, saya akan memurnikan semua jiwa mereka dan membuatnya sehingga mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Petik 2. PFFT Sue Yu dipaksa putus asa oleh Long Chen. Dalam amarahnya, dia menebas kaki di tangan Long Chen. Untuk secara pribadi menghancurkan kakinya sendiri memberinya perasaan masam. Mungkin hanya Sue Yu yang bisa memahami perasaan itu. Meskipun Sue Yu adalah peringkat tiga celestial, meregenerasi kaki tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga membutuhkan banyak energi intinya. Jika tubuhnya putus, maka dia bisa menyambungkannya kembali dan segera pulih. Tetapi jika tubuhnya telah menghilang, tidak mungkin dia bisa mengubahnya secara instan. Kamu masih mengancamku. Bercinta dengan tamparan. Petik 2. Long Chen dengan marah menyerang dan satu-satunya yang tersisa di tangan kirinya adalah sepatu. Pedangnya melepaskan semburan serangan, memaksa Sue Yu berkaki satu mundur dengan menyedihkan. P.O.W. Suara jernih terdengar, mengguncang langit dan bumi. Sue Yu berputar-putar. Pada saat dia stabil, gambar cetakan sepatu di wajahnya sangat jelas. Penonton itu merasa seperti gila. Ahli tertinggi jalan rusak, Raja Korup Sue Yu, sebenarnya telah ditampar wajahnya dengan sepatu. Dan lebih jauh lagi, itu adalah sepatunya sendiri. Sial, kulitmu benar-benar cukup tebal. Ini lebih tebal dari bagian bawah sepatu. Melihat sepatu rusak di tangannya, Long Chen mendengus dan melemparkannya ke tanah. Dia menembak ke depan dengan pedangnya. Ahahaha. Sue Yu melepaskan raungan yang mengguncang surga. Rambutnya berdiri tegak, dan matanya benar-benar merah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah semarah ini. Penghinaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan menimpannya. Long Chen, tunggu saja. Jika aku, Sue Yu, tidak membunuhmu, maka aku akan bersumpah aku bukan manusia. Sue Yu tiba-tiba meludahkan darah ke pedangnya. Pedangnya bergetar dan berubah menjadi sinar hitam yang melesat bersamanya. Semua orang sibuk dan saya tidak punya waktu untuk menunggu. Mari kita selesaikan sekarang. Long Chen mencibir. Sayap petir muncul di punggungnya, dan pusaran petir di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Sue Yu mengandalkan kecepatan pedang hitam untuk melarikan diri. Dia sudah menyadari bahwa jika mereka melanjutkan, tidak mungkin dia menang. Meskipun dia agak tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Tapi dia baru saja melesat ketika dia tiba-tiba menyadari Long Chen telah berubah menjadi sambaran petir yang mengejarnya. Kecepatannya tidak sedikit lebih rendah dari pedang hitamnya. Sambil mengejar, Long Chen mengangkat Flying Rainbow, dan Swat Ki menebas ke depan. Bahkan terbang tidak mempengaruhi serangannya. Sebenarnya, Long Chen telah menyadari bahwa aspek terkuat dari Lightning Body Blink adalah kecepatannya yang cepat dalam satu arah. Dalam pertempuran, dia biasanya hanya menggunakan setengah dari pusaran petir, sementara setengah lainnya ditutup. Ketika dia bergerak maju, dia akan mengaktifkan setengah bagian belakang, dan ketika dia bergerak mundur, dia akan mengaktifkan bagian depan. Itu untuk mengontrol arah tubuhnya. Tapi saat bergegas untuk jarak jauh ke satu arah, dia bisa mengubah semua pusaran petir ke satu arah. Itu mendorong kecepatannya ke puncak. Bahkan Long Chen merasa bahwa bergerak secepat ini agak menakutkan. Jika dia menabrak gunung yang kokoh seperti ini, mungkin dia akan hancur sampai mati. Tapi kecepatannya benar-benar mengejutkan, dan dia bahkan bisa melepaskan serangan saat terbang. Sue Yu tercengang. Dia telah mengaktifkan item harta untuk melarikan diri. Tapi saat ini, harta karunnya hanya mampu membawanya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk bertahan lagi. Dia dengan tergesa-gesa dan dengan paksa mengalihkannya dari mode terbang ke mode bertarungnya untuk memblokir. Sue Yu memblokir serangan Long Chen, tapi dia memuntahkan darah dan menembak kembali seperti bintang jatuh. Dia langsung menembus tujuh gunung. Ketujuh gunung itu baik-baik saja. Tapi ada lubang dengan ukuran Sue Yu di setiap lubang itu sekarang. Sue Yu terus terbang bermil-mil, terus menerus memuntahkan darah. Serangan ini hampir merenggut nyawanya. Dia akhirnya ngeri. Dia tidak dapat mengalahkan Long Chen, dan sekarang dia tidak dapat melarikan diri. Sensasi kematian mengalir dari hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan teror semacam ini. Tepat pada saat ini, Long Chen sudah menyusul. Dia sekali lagi menebas dengan pedangnya. Sue Yu meraung marah. Dia tidak bisa hanya menunggu kematiannya. Dia sekali lagi mengaktifkan pedangnya, menebasnya ke Long Chen. Long Chen dipaksa mundur ratusan meter, sementara Sue Yu sekali lagi dikirim terbang. Long Chen segera menstabilkan dirinya dan menembak kembali ke arah Sue Yu. Meski mengambil keuntungan absolut, dia tetap tidak berani ceroboh. Sue Yu memiliki seni kutukan yang sangat menakutkan. Begitu Long Chen dikutuk, keuntungannya ini akan lenyap. Faktanya, situasinya kemungkinan besar akan berbalik. Dia tidak bisa memberi kesempatan kepada ahli yang begitu kuat. Long Chen mengejar, menolak memberi Sue Yu waktu untuk membuat segel tangan. Tapi saat dia akan mengejarnya, dia tiba-tiba memperhatikan seorang wanita tidak jauh di belakang Sue Yu. Dia terkejut dan buru-buru berhenti, menatapnya dengan waspada. Aura wanita ini sangat menakutkan, dan itu membuatnya merasakan tekanan tanpa akhir. Selanjutnya, dia mengenakan jubah jalur rusak. Leng Yu Yan. Sue Yu menjerit kaget. Bab 829. Leng Yu Yan. Mendengar nama itu, hati Long Chen bergetar. Dia melihat bahwa wanita ini mengenakan jubah ketat berwarna merah tua yang memperlihatkan semua lekup tubuhnya. Tubuhnya praktis mencapai puncak kesempurnaan. Rambut panjangnya jatuh secara alami ke pinggangnya. Wajah cantik itu seperti batu giyok yang sempurna. Tapi giyok itu mengandung es yang tak ada habisnya. Hal yang paling tak terlupakan tentangnya adalah sepasang mata biru lautnya. Mereka seperti safir, namun juga seperti bintang di langit malam. Mata itu cukup indah untuk mencuri jiwa seseorang. Namun, mata indah itu dingin sampai ke puncak. Niat membunuh tak berujung mengalir keluar dari mereka. Sue Yu menjadi pucat seperti kertas ketika dia melihat Leng Yu Yan. Matanya dipenuhi dengan teror tanpa akhir, dan dia buru-buru lari darinya. Sebuah pedang keluar dari sarungnya. Itu seperti sambaran petir yang membelah angkasa untuk mencapai Sue Yu. Long Chen yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Satu tebasan pedang Leng Yu Yan menyegel semua ruang di sekitar Sue Yu. Dia menyerang begitu cepat, bahkan Long Chen tidak melihat bagaimana dia bergerak. Cahaya pedangnya mencapai Sue Yu dalam sekejap. Sue Yu telah dipersiapkan dan melarikan diri segera setelah dia melihat Leng Yu Yan, tetapi bahkan ketika dia mencoba memblokir dengan pedangnya, dia tidak dapat mengikuti kecepatan iblis Leng Yu Yan. Kakinya yang lain meninggalkan tubuhnya. Dasar jalan Leng Yu Yan, dan kamu Long Chen, tunggu saja. Pelarian darah mata iblis. Petik 2. Sue Yu meraum marah. Mata ketiganya terbuka dan darah hitam mengalir keluar darinya. Darah itu berubah menjadi rune yang melilitnya. Ruang berputar, dan begitu saja, dia melarikan diri dari pandangan Long Chen dan Leng Yu Yan. Ini adalah teknik penyelamatan hidup Sue Yu. Dia tidak akan mudah menggunakannya, karena itu menyebabkan luka parah pada mata iblisnya. Faktanya, gejala sisa mungkin permanen. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Melihat Sue Yu masih bisa melarikan diri dalam situasi seperti ini, Long Chen merasa agak tidak berdaya. Orang-orang pada level ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Semua jenis teknik mengalir keluar dari mereka tanpa henti. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia ketahui adalah bagaimana Raja Rusak Sue Yu dan Permaisuri Iblis Leng Yu Yan akan bertarung begitu mereka bertemu satu sama lain. Bukankah mereka ahli top jalur rusak? Leng Yu Yan jelas berniat mengambil nyawa Sue Yu. Saat dia bingung dengan ini, dia melihat Leng Yu Yan perlahan berbalik seolah-olah pelarian Sue Yu sama sekali tidak keluar dari harapannya. Mata safirnya berkilau dengan cahaya sedingin es. Dilihat oleh mata itu, Long Chen merasakan bahwa semua rahasianya sedang terlihat. Melihatnya hanya menatapnya, dia merasakan rambutnya berdiri. Apakah ini taktik intimidasi? Leng Yu Yan memandang Long Chen, dan Long Chen memandang Leng Yu Yan. Long Chen terkejut melihat bahwa Leng Yu Yan praktis bukan manusia. Dia terlalu sempurna, tidak ada sedikitpun cacat di tubuhnya. Bahkan alisnya tampak identik hingga ke rambut. Dia seperti mahakarya dewa. Tapi wanita cantik yang luar biasa ini memiliki aura yang menakutkan. Saat melihatnya, tidak ada yang akan merasakan keramahan apapun. Itu lebih seperti mereka menatap dewi kematian yang akan mengambil hidup mereka sesuka hati. Baru sekarang Leng Yu Yan berbalik, Long Chen memperhatikan pedangnya. Itu berkilau seperti batu giyok putih. Itu sebenarnya pedang tulang. Tidak diketahui apakah tulang itu berasal dari manusia atau binatang ajaib. Itu melepaskan udara jahat seolah-olah itu datang dari neraka dan haus untuk melahap jiwa orang lain. Long Chen dengan cepat memindai seluruh tubuh Leng Yu Yan. Tapi Leng Yu Yan masih hanya melihat Long Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah dia mencoba bersaing dalam hal sikap keras kepala? Penjaga Long Chen terangkat. Leng Yu Yan adalah ahli yang bahkan lebih menakutkan daripada Sue Yu, atau Sue Yu tidak akan begitu takut padanya. Leng Yu Yan terus melihat ke arah Long Chen, dan dia terus melihat ke arahnya. Tapi suasana tegang itu sulit untuk ditahan. Meskipun lawannya adalah kecantikan yang tiada taraf, dia tidak bisa memandangnya sebagai wanita. Dia benar-benar karakter yang kejam. Long Chen tidak mengatakan apapun. Ini adalah kompetisi diam-diam. Siapapun yang menjadi tidak sabar lebih dulu akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kamu adalah permaisuri iblis Leng Yu Yan. Benar-benar waspada, Long Chen masih membuka mulutnya pada akhirnya. Hanya diam seperti ini bukanlah solusi. Leng Yu Yan tanpa ekspresi, Long Chen merasa jubahnya terlihat. Tatapannya sepertinya bisa dengan mudah menembusnya. Apakah kamu bisu? Long Chen mengerutkan kening. Tetapi bahkan provokasi seperti itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun di Leng Yu Yan. Dia menghitung kelemahan dan kebiasaan Anda dari bentuk luar Anda. Jika Anda tidak mengambil inisiatif, serangan pertamanya kemungkinan besar akan merenggut nyawa Anda, kata Easton Washtelen Bell. Apa? Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Teknik kultivasi yang dia latih berbeda dari orang lain. Mata itu disebut mata Void Perching. Nama itu berasal dari bagaimana mereka mampu melihat melalui semua kekosongan, semua kebohongan. Melalui postur tubuh Anda, gerakan Anda, cara Anda memegang pedang, cara Anda bernafas, mata Anda, dan bahkan pembuluh darah di otot Anda, dia dapat menghitung kebiasaan Anda dan menemukan kelemahan fatal Anda, kata Easton Washtelen Bell. Jantung Longchen berdegup kencang. Dia tidak menyangka Leng Yuyan menjadi yang menakutkan. Jika bukan karena peringatan Easton Washtelen Bell, dia bahkan tidak akan menyadari bahwa dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia segera mengambil inisiatif. Sebagai salah satu item surgawi legendaris benua surga Beladiri, dia tahu Lonceng Tanah Timur tidak akan menipunya karena sesuatu seperti ini. Selain itu, dia juga merasa semakin tidak nyaman seolah-olah bahaya semakin dekat. Pedangnya menebas. Leng Yuyan juga bergerak, pedang tulangnya melesat ke depan. Kecepatannya luar biasa. Dia baru saja bergerak ketika pedangnya mencapai kecepatan puncaknya. Tangan Longchen gemetar saat dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya. Serangannya dengan mudah diblokir. Dia tidak menyangka Leng Yuyan memiliki kekuatan pergelangan tangan seperti itu. Menggunakan pedang berbeda dengan menggunakan pedang. Sebuah pedang mengandalkan kekuatan kasar, bukan teknik. Itu mengandalkan penggunaan lengan untuk melepaskan kekuatan seluruh tubuh. Tapi pedang jauh lebih halus. Itu bergantung pada perubahan dan variasi halus. Itu membutuhkan kekuatan pergelangan tangan untuk mengontrol perubahan halus tersebut, jadi itu memiliki persyaratan tinggi dalam hal itu. Meskipun Longchen menggunakan pedang sekarang, Sebenarnya, dia hanya menggunakan teknik pedangnya. Kekuatan pergelangan tangannya mungkin kuat, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang mengendalikan perubahan halus itu. Akibatnya, dia langsung kalah dalam pertukaran pertama mereka. Setelah pedangnya diblokir, Longchen segera tahu situasinya telah berubah menjadi masam. Pedang Leng Yuyan sudah menusuk dadanya. Kecepatan itu sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Longchen tidak pernah melawan-lawan dengan serangan secepat itu. Dadanya tertusuk, tapi dia mengabaikannya. Pedangnya langsung menebas pinggang Leng Yuyan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba atau memblokir, itu sudah terlambat. Jika kekuatan pedang Leng Yuyan dibiarkan meletus di dalam dadanya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia hanya bisa memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk mengambil nyawanya. Ini adalah satu-satunya metode yang digunakan saat tidak ada metode lain. Leng Yuyan terlalu cepat, begitu cepat sehingga secara praktis di luar batas manusia. Pada saat Anda melihatnya bergerak, Anda pasti sudah dipukul. Dada Longchen meletus saat Leng Yuyan mencabut pedangnya dan memblokir serangan Longchen. Dia telah mengatur waktu segalanya dengan sempurna. Kali ini, percikan terbang dan dering logam meletus. Rasanya bila tulang itu bukanlah tulang, tapi logam. Longchen telah menggunakan semua kekuatannya kali ini, jadi Leng Yuyan dipaksa mundur beberapa langkah. Meskipun Leng Yuyan memiliki keunggulan dalam kekuatan pergelangan tangan, dalam kekuatan absolut, dia masih bukan tandingannya. Cincin surgawi, armor pertempuran, petik dua. Longchen langsung meletus dengan kekuatan terkuatnya. Dia berubah menjadi memegang pedangnya dengan dua tangan, memotongnya di Leng Yuyan. Ruang angkasa bergemuruh dengan intens. Longchen juga telah melihat bahwa Leng Yuyan adalah petarung jarak dekat. Pengalaman bertarungnya sangat mendalam, sementara dia tidak terbiasa menggunakan pedang. Jika dia bertarung dengan teknik, dia hanya akan mendekati kematian. Dia harus menggunakan pedangnya sebagai pedang dan bertarung dengan kekerasan. Dia menebas pedangnya tiga kali, masing-masing tebasan lebih kuat dari yang terakhir. Angin kencang meletus dan tanah terbelah. Leng Yuyan dipaksa mundur ratusan meter. The blood netter flower blooms, netter god summoning. Tiba-tiba jubah merahnya mulai melayang seolah api berkobar di dalam. Tanda tak berujung muncul di belakangnya, menunjukkan bahwa dia adalah peringkat tiga celestial. Bunga besar mekar didahil Leng Yuyan. Bunganya berbentuk teratai dan memiliki tiga warna. Di tengah, ada lampu merah darah. Aura yang sangat dingin mengalir ke kelopak dan menyelimuti tubuh Leng Yuyan. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Dia adalah wanita cantik yang tiada taraf, dan teratai tiga warna dikelilingi oleh kabut. Dia tampak tidak jelas dalam kabut itu, tampak seperti makhluk abadi. Tapi Longchen tidak menganggapnya cantik. Yang dia rasakan hanyalah sok. Dia baru menyadari betapa menakutkannya Leng Yuyan. Dia benar-benar seperti Dewi Kematian. Ketika dia menatapnya, dia tidak bisa melihat emosi manusia sedikitpun. Yang dia lihat hanyalah niat membunuh yang sedingin es. Leng Yuyan mengarahkan pedang tulangnya ke langit. Gambar pedang besar muncul dengan rune tak berujung di dalamnya. Mengikuti tindakannya, pedangnya tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan gambar yang sangat besar itu terserap ke dalam pedang aslinya. Tebasan hantu Neterward. Pedang Leng Yuyan tanpa ampun menebas Longchen. Aura yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bab 830 banding 830. Mata safir Leng Yuyan melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pedangnya menebas tanpa ampun sementara auranya yang menakutkan menyebabkan dunia bergetar ketakutan. Split the Heavens 2. Longchen juga berteriak, Yuan spiritualnya mengamuk melalui 18 titik akupuntur. Ledakan. Itu seperti tabrakan bintang. Cahaya yang menyilaukan meletus dan rune tak berujung hancur berantakan. Longchen sangat terkejut. Leng Yuyan terlalu menakutkan. Serangan ini telah mengirim Longchen terbang, dan dia hampir batuk darah. Tepat pada saat itu, Leng Yuyan praktis berteleportasi di sampingnya dan menusuk pedangnya ke dadanya pada sudut yang sangat rumit. Apa? Longchen sangat terkejut. Monster macam apa itu Leng Yuyan? Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh gelombang kejut serangan mereka dan masih bisa melepaskan serangan lain? Tapi kemudian melihat seni gerakan Leng Yuyan, dia tiba-tiba menyadari itu agak familiar. Langkah hantu Neterward. Ledakan. Longchen secara naluriah diblokir dengan Flying Rainbow, nyaris lolos dari serangan fatal pedang tulang itu. Kamu tahu langkah hantu Neterward. Ini adalah pertama kalinya Leng Yuyan menunjukkan emosi apapun. Dia jelas terkejut dia bisa meneriakan nama seni geraknya. Tapi keterkejutan itu hanya berlangsung sekejap mata sebelum dia kembali ke dirinya yang dingin dan apatis. Dia sekali lagi menyerang Longchen. Kali ini, seni geraknya tampak lebih jahat dan fana. Ketika dia pertama kali mengayunkan pedangnya, dia berada di sebelah kiri Longchen, tetapi di tengah serangan, pedangnya tiba-tiba muncul di sebelah kanan Longchen. Pada akhirnya, ketika pedang itu hendak menyerangnya, pedang itu muncul di belakangnya. Longchen secara naluriah menebas pedangnya di belakangnya tanpa melihat. Dia dengan sempurna memblokir pedang tulang itu. Dari satu pertukaran itu, Longchen mengkonfirmasi Leng Yuyan menggunakan langkah hantu Neterward. Tapi langkah hantu Neterward-nya jauh lebih tinggi daripada yang dia pelajari. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa petunjuk berdasarkan cara dia bergerak dan perubahan auranya. Jika bukan karena pengalamannya sendiri dengan langkah hantu dunia bawah, yang memungkinkan dia untuk melihat melalui beberapa gerakannya, tidak akan ada cara baginya untuk memblokir serangan seperti hantu dari belakang. Sial, hantu tua sialan itu pasti menahan dan hanya mengajariku omong kosong yang dangkal, kutuk Longchen. Sebenarnya, Longchen telah salah menyalahkan Guisa. Bukan karena dia tidak ingin mengajarinya teknik tingkat yang lebih tinggi ini, tetapi statusnya sendiri tidak cukup tinggi di jalur rusak untuk mempelajarinya. Dia hanya memiliki kualifikasi untuk mempelajari tingkat langkah hantu Neterward. Harus diketahui bahwa langkah hantu Neterward adalah teknik yang sangat terkenal di jalur rusak. Untuk dapat mempelajari bahkan tingkat dangkal pertama sudah merupakan kehormatan besar, dan itu semua berkat tingkat dangkal yang Longchen dapat melihat melalui serangan seperti hantu Leng Yuyan. Longchen menjadi tertutup oleh kekuatan petir saat dia mengaktifkan Lightning Body Blink. Keduanya mendorong kecepatan mereka ke puncak saat mereka menjalani pertempuran sengit. Yang satu seperti hantu dan fana, sementara yang satu seperti kilat yang deras. Kedua sosok mereka bergerak begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melacak mereka dengan mata telanjang. Pedangki memenuhi langit, praktis tidak mungkin untuk melihat sosok mereka lagi. Itu benar-benar kompetisi kecepatan. Longchen semakin terkejut. Kekuatan Leng Yuyan ini terus datang. Tidak heran Sue Yu akan sangat takut padanya. Setiap serangannya sengit dan ganas, tanpa ruang untuk kompromi. Selain itu, setiap gerakannya jelas telah diatasi melalui ratusan dan ribuan pertempuran. Pengalaman bertarungnya sangat luar biasa. Mereka bertukar hampir seribu pukulan. Karena mereka sangat cepat, hanya butuh waktu yang setara dengan sebatang dupa. Tetapi dalam ribuan pertukaran ini, Longchen tidak dapat menemukan kesalahan sedikitpun dalam gerakannya. Itu tidak berarti bahwa gerakannya sempurna, karena tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Hanya saja semua gerakannya terhubung ke gerakan berikutnya, jadi setiap celah dibuat untuk itu. Selanjutnya, dengan serangan dan gerakan cepatnya, bahkan Longchen hampir tidak bisa melihat celah itu. Tapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kamu sangat kuat. Sayangnya, Anda tidak dapat melepaskan kekuatan Anda. Gerakanmu terlalu canggung. Jika Anda tidak memiliki naluri tempur yang mengejutkan, Anda sudah lama mati karena pedang saya. Namun meski begitu, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam waktu kurang dari satu jam, kamu akan mati untuk pedangku. Bahkan jika Anda memiliki gerakan yang kuat, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Leng Yu Yan tiba-tiba membuka mulutnya, tapi pedangnya tidak melambat sama sekali. Longchen mendengus dan tidak menjawab. Itu karena tidak ada yang perlu dikatakan. Kata-katanya tidak salah sedikitpun. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya untuk melawannya. Meskipun Flying Rainbow adalah item harta, itu terlalu ringan, dan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Pertarungannya dengan Leng Yu Yan pada dasarnya adalah kompetisi pedang, jadi dia secara alami berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saat ini, dia hanya melakukan yang terbaik untuk bertahan. Tapi dia pasti tidak bisa terus seperti ini dalam waktu lama. Leng Yu Yan adalah pembunuh yang menakutkan, dan pengalaman bertarungnya tidak kurang dari miliknya. Untuk melepaskan serangan kuat melawan ahli seperti itu, itu akan membutuhkan sebuah kesempatan. Itu adalah masalah yang sangat besar bagi Longchen sekarang. Tidak peduli seberapa kuat tekniknya, jika dia tidak dapat melepaskannya, itu tidak akan berpengaruh. Longchen telah mengaktifkan cincin surgawi dan membawa dirinya ke kondisi puncaknya. Tapi Leng Yu Yan juga telah melepaskan kekuatan penuhnya, dan mereka tampak seimbang. Namun, Longchen tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, kekalahannya tak terhindarkan. Mata Leng Yu Yan terlalu mengerikan. Meskipun dia belum tentu bisa melihat segala sesuatu tentangnya, dia masih merasakan beberapa kebiasaan dan kelemahannya. Dia telah melihat fakta bahwa dia tidak terbiasa menggunakan pedang, dan rencananya adalah menggunakan itu untuk membunuhnya dengan harga terkecil. Tiba-tiba, rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Longchen. Pikiran pertama Leng Yu Yan adalah bahwa Longchen sedang bersiap untuk melepaskan semacam gerakan yang kuat, tetapi ketika dia dengan jelas melihat apa itu rune emas, dia terkejut. Itu adalah timbangan Raja Laba-laba emas tanah tersembunyi. Mereka membentuk laut emas yang melonjak menuju Leng Yu Yan. Setelah diberi makan dalam ruang spiritual Longchen begitu lama, timbangan ini tidak berbeda dari item encantet biasa baginya. Dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Bahkan Leng Yu Yan tidak dapat mengabaikan banyak senjata encantet ini. Tubuhnya tidak bisa menahan seberapa tajam sisik itu. Pedangnya menari-nari di dalam lautan sisik itu. Sisik yang sangat tajam itu, yang bahkan item encantet akan sulit dirusak, hancur berkeping-keping setiap kali mereka menyentuh pedang Leng Yu Yan. Split the Heavens 2 Longchen tidak punya pilihan selain melepaskan serangan kekuatan penuh. Jika ini terus berlanjut, semua sisik itu akan dihancurkan oleh Leng Yu Yan. Itu adalah harta terbaiknya untuk pertarungan kelompok. Ledakan. Leng Yu Yan diselimuti oleh timbangan dan tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Akibatnya, dia dikirim terbang. Kesempatan yang bagus. Penjara api mengamuk. Petik 2 Longchen buru-buru membentuk segel tangan. Ruang bergetar saat rune api tak berujung muncul di sekitar Leng Yu Yan, menjebaknya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan bahaya. Mata safirnya tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya yang seperti dua bilah yang menembus kehampaan. Heaven Neterward Slash Pedang tulang Leng Yu Yan tiba-tiba mekar dengan cahaya. Sinar pedang ki menebas salah satu rantai api dari penjara api mengamuk. Ledakan. Longchen terkejut melihat bahwa serangannya benar-benar berhasil memutuskan rantai api. Sebelum penjara api benar-benar terbentuk, dia menyerang. Longchen segera mengerti apa maksud dari Eastern Wastelian Bell. Mata void percing Leng Yu Yan terlalu kuat. Sebagai pengguna penjara api mengamuk, Longchen secara alami tahu titik lemahnya. Yang utama adalah ketika penjara api belum sepenuhnya terbentuk, itu berada dalam kondisi terlemahnya. Ketika penjara pertama kali dibentuk, rune api inti akan memadatkan pilar. Pilar itu kemudian akan memadatkan rantai api, dan rantai api itu akan terbentuk dari rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu terbentuk dari energi api murni surga dan bumi. Longchen menggunakan energi apinya sendiri untuk mengendalikan mereka dan menjaganya tetap terhubung. Sebenarnya, setiap rantai api memiliki kelemahan yang fatal. Kelemahan itu adalah energi api Longchen. Ketika penjara api pertama kali terbentuk, dia harus menempelkan energi apinya sendiri di atas rune untuk menghubungkannya ke bentuk penjara mereka. Selain itu, energi apinya harus beredar dengan cepat ke seluruh penjara, karena itulah satu-satunya cara agar penjara api tetap beroperasi. Energi apinya akan dililitkan oleh energi api langit dan bumi, sehingga orang lain tidak dapat merasakannya. Tapi Void Perching Ice melihat semuanya. Tidak hanya dia melihatnya, tetapi Leng Yuyan juga menghancurkan energi apinya pada titik terlemahnya, menghancurkan rantai dan melarikan diri. Longchen mengerang, batuk darah. Setelah penjara apinya dihancurkan segera setelah mulai terbentuk, dia menderita serangan balik yang sangat kuat. Beruntung api bumi sangat kuat. Aliran balik energi api dunia dihantam olehnya, memungkinkan Longchen hanya menderita luka ringan. Sial, bagaimana dia begitu sulit untuk dihadapi. Kemarahan Longchen saat dia menatap Leng Yuyan yang seperti dewa. Krone bunga teratai bersinar di dahinya. Leng Yuyan baru saja bergegas keluar dari penjara api yang mengamuk, dan pedang di tangannya menunjuk beberapa kali. Setelah itu, sepertinya kekosongan telah ditembus. Cairan merah mengalir keluar seolah-olah kekosongan itu berdarah. Cairan merah tua itu segera berubah menjadi rune berwarna darah. Ketika Leng Yuyan menunjuk untuk ketiga kalinya, Longchen tiba-tiba merasa kedinginan. Perasaan yang sangat buruk muncul di dalam hatinya. Dia juga berencana melepaskan salah satu jurus pamungkasnya. Penghancuran naga ganda, Longchen langsung memanggil Lei Long dan Huo Long. Pada kelima kalinya, Leng Yuyan menunjuk dengan pedangnya, setengah dari sosok berwarna darah muncul di kehampaan. Langit dan bumi berubah, seakan-akan menjadi neraka di bumi. Ledakan. Tapi hanya setengah dari tubuh sosok itu yang muncul sebelum kedua naga itu menabraknya. Rune berwarna darah meledak dan Leng Yuyan bergetar, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia akhirnya terluka. Maaf, jangan salahkan aku karena kejam pada seorang wanita. Petik 2 PFFT Rune yang memenuhi udara meledak. Sosok Longchen muncul di depan Leng Yuyan, pedangnya menusuk ke dadanya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.